Dibandingkan dengan Qin Fei Yang yang terkejut, pemuda berpakaian hitam itu sangat tenang. Di luar batas artefak ilahi yang menantang surga. Sepertinya tidak banyak. Pemuda berpakaian hitam itu berbisik dan menjentikkan jarinya. Dengan suara dentang yang keras, pedang sisi kemas hancur di tempat. Apa? Qin Fei Yang sangat terkejut dan segera mengirim pedang sisi kemas ke dunia kura-kura hitam. Kalau tidak, pedang sisi kemas itu pasti akan hancur di tangan pemuda berpakaian hitam itu. Apakah kamu mengerti kekuatanku sekarang? Pemuda berpakaian hitam itu menatap Qin Fei Yang dengan acuh tak acuh. Qin Fei Yang tetap diam. Ikutlah denganku, kalau tidak aku harus bertindak. Jangan berpikir bahwa kamu akan seberuntung saat berada di terowongan ruang waktu. Tidak akan ada yang datang untuk membantumu sekarang. Pemuda berpakaian hitam itu berkata tanpa ekspresi. Dengan kata lain, tidak akan ada seorang pun seperti Penatua Huo yang dapat menolongnya kali ini. Qin Fei Yang tetap diam. Sepertinya aku benar-benar harus bertindak. Pemuda berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya dan melangkah maju. Ia mendarat di depan Qin Fei Yang dan mengangkat lengannya. Kelima jarinya seperti cakar elang saat ia mencengkeram lengan Qin Fei Yang. Desir. Qin Fei Yang segera mengaktifkan seni karakter Sing. Ledakan. Namun, pemuda berpakaian hitam itu tampaknya sudah menduganya. Tekanan yang mengerikan melonjak dan Qin Fei Yang segera dipenjara dalam kehampaan. Tekanan yang kuat sekali. Hati Qin Fei Yang bergetar. Apakah ini kekuatan orang terkuat ketiga di Blood Hall? Tampaknya selain kastil kuno itu, dia sama sekali tidak sebanding dengan pakar di tingkat ini. Tidak. Menyebutnya sebagai lawan terlalu menyanjung. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan orang ini. Alam awan langit. Ini adalah tempat yang membuat orang merasa kagum. Namun, bukankah situasi ini sama seperti saat ia pertama kali memasuki dunia kuno? Kalau dipikir-pikir kembali, saat pertama kali dia memasuki dunia kuno, dia juga orang yang tidak penting. Salah satu binatang buas pun sudah cukup untuk mencabik-cabiknya. Tetapi pada akhirnya, berkat usahanya, bukankah dia juga berhasil melangkah ke puncak dunia kuno? Sekarang dia berada di alam awan langit, meskipun tempat ini lebih mengerikan daripada dunia kuno, selama dia diberi waktu, dia memiliki keyakinan untuk melangkah ke puncak alam awan langit. Dentang. Diiringi ledakan yang memekatkan telinga, kastil kuno itu mengambil inisiatif untuk muncul. Kastil kuno seukuran telapak tangan itu melesat ke arah pemuda berjubah hitam dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Secara umum, tidak seorang pun dapat menghindari serangan mendadak seperti itu. Tetapi. Namun, pemuda berpakaian hitam itu tampaknya sudah menduga hal ini. Saat kastil kuno itu muncul, dia langsung mundur. Pada saat yang sama, muncullah seekor kocokan ekor kuda. Kocokan ekor kuda itu memancarkan kekuatan ilahi yang mengerikan saat bertabrakan dengan kastil kuno. Gemuruh. Ketika kedua senjata ilahi berdaulat itu beradu, kekosongan itu langsung runtuh. Aura mengerikan menyebar ke segala arah. Untungnya, binatang laut di daerah ini telah melarikan diri saat mereka berdua mulai bertarung. Kalau tidak, akan ada jutaan mayat tergeletak di tanah. Itu benar-benar senjata Soverein. Siapa si orang ini? Di kejauhan. Ketika perempuan tua itu dan yang lainnya melihat kejadian itu, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Dia mengira bahwa Sang Diakon Agung sedang bercanda. Bagaimanapun, orang ini berasal dari alam bawah. Menurut pendapat mereka, orang-orang di alam bawah belum pernah mendengar tentang senjata berdaulat, apalagi memilikinya. Namun, mereka tidak menyangka hal itu benar. Mereka berhadapan dengan seseorang yang memiliki senjata dominator. Ketika mereka mengingat kembali rasa jijik awal mereka terhadap orang ini, mereka tidak dapat menahan rasa takut yang tersisa. Untungnya, mereka tidak bertindak gegabuh. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka meninggal. Setelah dua senjata ilahi berdaulat saling beradu, mereka segera kembali ke Qin Fei Yang dan pemuda berpakaian hitam. Kau tahu itu. Sekalipun kau memiliki senjata ilahi berdaulat, kau tetap bukan tandinganku. Pemuda berpakaian hitam itu menatap Qin Fei Yang dan berkata. Qin Fei Yang tidak menyangkalnya. Hal ini karena kocokan ekor kuda sudah cukup untuk menahan kastil kuno. Jika kastil kuno itu terkendali, pemuda berpakaian hitam akan dapat membunuhnya. Para ahli alam berdaulat adalah mereka yang telah sepenuhnya memahami jenis hukum. Mereka memiliki cara yang menantang surga. Karena itu, kamu harus tahu posisimu. Jangan melakukan perlawanan yang sia-sia. Mata pemuda berpakaian hitam itu bagaikan genangan air yang tidak bergerak. Seolah-olah tidak ada yang bisa menggerakkannya. Suara mendesing. Begitu pemuda berpakaian hitam itu selesai berbicara, kastil kuno itu melepaskan seberkas kekuatan ilahi. Kekuatan itu melilit Qin Fei Yang dan terbang menjauh. Ia juga tahu bahwa tidak akan ada gunanya bagi Qin Fei Yang jika mereka terus bertarung. Pilihan paling bijaksana adalah menghindari bagian tajam untuk sementara waktu. Hmm. Tindakan yang tiba-tiba itu menyebabkan pemuda berpakaian hitam itu tertegun tanpa sadar. Meskipun dia tidak begitu mengenal Qin Fei Yang, dilihat dari provokasi Qin Fei Yang terhadap balai darah dan pembunuhan tak bermoralnya terhadap anggota balai darah, dia seharusnya adalah orang yang tidak taat hukum dan tidak kenal takut. Namun sekarang, dia malah memilih melarikan diri. Ada pengecualian. Namun di sisi lain, orang ini bukanlah pemuda yang gegabuh dan impulsif. Memiliki bakat bagus dan sarana yang hebat tidaklah menakutkan. Hal yang menakutkan adalah dia bisa bertahan. Seseorang yang tahu bagaimana bertahan dan memiliki bakat serta kemampuan luar biasa, pasti akan menjadi musuh yang kuat di masa depan. Mengejar. Pemuda berpakaian hitam itu memerintahkan dengan tegas. Mendengar ini, kocokan ekor kuda segera melilit pemuda berpakaian hitam dan mengejar Qin Fei Yang dan kastil kuno. Lebih-lebih lagi. Pemuda berpakaian hitam itu mengeluarkan kristal itu. Qin Fei Yang telah memperhatikan pemuda berpakaian hitam itu. Melihat orang ini mengeluarkan kristal, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Dia tampak sedikit gugup. Setelah membaca ingatan Luo Tian Shan, dia juga tahu apa ini. Benda ini disebut batu suara ilahi, yang digunakan untuk mengirim pesan di alam awan langit. Fungsinya sama dengan kristal citra. Namun, dibandingkan dengan kristal gambar, batu suara ilahi lebih maju. Karena batu suara ilahi akan menampilkan nama pihak lain saat mengirim pesan. Dengan kata lain, setelah dua orang membuat kontrak, nama mereka akan ditinggalkan di batu suara ilahi. Saat mengirim pesan ke pihak lain, nama mereka akan muncul di batu suara ilahi. Pada saat itu, selama Anda melepaskan indera ketuhanan Anda dan menyatukannya dengan batu suara ketuhanan, Anda akan tahu siapa yang mengirimi Anda pesan. Dan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh image kristal. Ketika kristal gambar mengirim pesan, Anda tidak akan tahu siapa pihak lainnya sebelum melihat bayangan pihak lainnya. Ini adalah perbedaan yang besar. Selain itu, batu suara ilahi memiliki fungsi lain, dan sangat praktis. Fungsi ini untuk mengetahui apakah orang lain masih hidup atau mati melalui batu suara ilahi. Misalnya, Qin Fei Yang dan Putri Duyung keduanya memiliki batu suara ilahi dan telah membuat kontrak satu sama lain. Jika salah satu pihak mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, kontrak yang tertinggal di batu suara ilahi akan otomatis hilang. Pada waktu itu, ketika mereka mengirim pesan ke pihak lain, mereka tidak akan dapat menemukan kontrak pihak lain. Melalui titik ini, mereka dapat membedakan apakah pihak lain masih hidup atau sudah meninggal. Dan sekarang, alasan mengapa Qin Fei Yang gugup adalah karena pemuda berpakaian hitam itu kemungkinan besar meminta bala bantuan. Karena sapu ekor kuda dan kastil sama-sama senjata ilahi berdaulat, kecepatan mereka sebanding. Jadi, dengan hanya mengandalkan sapu ekor kuda saja, mustahil untuk mengejar mereka. Dan pemuda berpakaian hitam itu tentu tidak akan membiarkannya melarikan diri ke benua timur, jadi cara terbaik adalah memanggil seseorang untuk mencegatnya. Pemuda berpakaian hitam itu begitu kuat, jadi orang yang meminta bala bantuan tentu bukan orang kecil. Bahkan dia pun khawatir. Pemuda berpakaian hitam itu memanggil seseorang yang menguasai hukum ruang dan waktu. Karena orang yang menguasai hukum ruang dan waktu dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa sesuka hati. Misalnya, Old High. Kalau orang ini datang, bagaimanapun caranya dia kabur, dia tidak akan bisa kabur. Namun, setengah bulan yang lalu, tubuh fisik Hai Tua hancur, dan dia mungkin belum pulih. Lagi pula, bahkan seorang ahli alam abadi membutuhkan puluhan ribu tahun untuk merekonstruksi tubuh fisik dan jiwa ilahinya, apalagi seorang ahli alam berdaulat. Dan Hai Tua ini bukan hanya seorang ahli setengah langka alam berdaulat. Dia mungkin tidak dapat pulih bahkan setelah ratusan ribu tahun. Memikirkan hal ini, Qin Fei Yang tidak bisa menahan perasaan lega. Selama Laohai tidak datang, semuanya akan baik-baik saja. Berdengung. Pada saat ini, sebuah bayangan muncul di depan pemuda berpakaian hitam itu. Hati Qin Fei Yang yang tadinya menggantung di udara, tiba-tiba bangkit lagi. Karena bayangan itu adalah kepala balai darah, lelaki tua berpakaian darah. Bagaimana? Orang tua berpakaian darah itu bertanya. Dia tepat di depan. Pemuda berpakaian hitam itu berbicara dan memutar batu suara ilahi. Pria tua berpakaian darah itu segera melihat Qin Fei Yang di depannya. Kupikir dia sangat kuat, tapi ternyata dia hanya bisa melarikan diri. Orang tua berpakaian darah itu mendengus. Pemuda berpakaian hitam itu berkata, Tetapi masalahnya sekarang adalah aku tidak dapat mengejarnya. Jangan khawatir. Aku sudah menduganya. Hai tua akan segera datang membantumu. Kata lelaki tua berpakaian darah itu. Oke. Pemuda berpakaian hitam itu menganggup dan berkata, Ada juga orang-orang dari Aula Iblis. Kamu harus berhati-hati terhadap mereka. Aula setan. Pria tua berpakaian darah itu bergumam dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia berkata, Jangan khawatir, aku tidak akan memberi mereka kesempatan untuk ikut campur. Setelah mengatakan ini, Bayangan lelaki tua berpakaian darah itu menghilang. Melihat Kinfei yang lagi. Pada saat ini, Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Apakah orang yang sedang mereka bicarakan benar-benar Old Hai? Bukankah tubuh fisik pak tua Hai sudah hancur? Mengapa mereka memintanya datang dan membantu? Mungkinkah itu? Dia telah membangun kembali tubuh fisik dan jiwa ilahinya. Namun, Baru setengah bulan. Bagaimana bisa secepat itu? Pada saat yang sama. Benua Timur. Di sebuah gunung yang besar, Ada sebuah istana kuno yang berdiri di puncak gunung. Di istana. Ada dua sosok yang duduk berhadapan. Salah satunya adalah Penatua Huo. Orang yang duduk di seberang Penatua Huo adalah seorang wanita bergaun putih. Dia tampak berusia dua puluhan. Penampilannya sangat elok dan bentuk tubuhnya sangat elok. Penatua Huo meminum tehnya sambil menatap wanita itu. Ia tersenyum dan berkata, Siaoyun, ada sesuatu yang ingin ku tanyakan padamu. Wanita bergaun putih itu sedikit terkejut dan langsung kehilangan minat. Dia meletakkan cangkir teh di tangannya dan berkata, Aku tahu kau tidak akan memanggilku ke sini untuk sesuatu yang baik. Penatua Huo tersenyum malu. Wanita itu melotot ke arah Tetua Huo dan berkata, Katakan saja. Apa itu? Penatua Huo berkata, Pergilah ke Laut Awan Surgawi dan bantu aku menemukan seseorang. Siapa ini? Wanita itu curiga. Penatua Huo melambaikan tangannya dan sebuah bayangan muncul di kehampaan. Bayangan ini adalah Qin Fei Yang. Namun, keraguan di mata wanita itu semakin kuat. Dia bertanya, Siapa dia? Seorang pria kecil yang menarik. Penatua Huo tersenyum misterius. Wanita itu berkata dengan tidak senang, Mengapa kamu begitu misterius? Mengapa kamu tidak pergi sendiri? Juga, Apakah kepala istana tahu tentang ini? Tentu saja kepala istana tahu. Sebenarnya itu ide dari kepala istana untuk membiarkanmu pergi. Adapun aku. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku tidak bisa pergi. Penatua Huo menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa pergi. Ketika wanita itu mendengar ini, Dia menatap Penatua Huo dengan lebih bingung. Karena orang ini menjadi target blood hole dan mereka bertekad untuk menangkapnya. Kepala istana balai darah mungkin juga berpikir bahwa kita akan ikut campur, Jadi dia harus mengambil tindakan. Tetua Huo tersenyum dengan suara serak. Ada secercah kebijaksanaan di mata tuanya. 3002. Diincar oleh balai darah. Wanita berpakaian putih itu tertegun. Dia menatap siluet Kinfei yang lagi dengan rasa ingin tahu di matanya. Blood hole adalah raja dari Western Land. Seseorang yang menjadi target blood hole pastilah orang yang luar biasa. Saya akan menceritakan detailnya saat saya punya waktu. Penatua Huo mengeluarkan sebilah pedang merah yang panjangnya tiga kaki dan menaruhnya di atas meja. Ia tersenyum dan berkata, Bawalah pedang ini bersamamu. Pedang ini akan berguna di saat kritis. Senjata ilahi yang berdaulat. Wanita berpakaian putih itu menyipitkan matanya. Dia menatap Penatua Huo dan berkata, Anda begitu peduli padanya. Tampaknya asal-usulnya tidak sederhana. Dia tidak punya asal-usul. Dia hanya seseorang dari alam bawah. Penatua Huo tersenyum. Seseorang dari alam bawah. Wanita berpakaian putih itu mengerutkan kening. Jangan tanya. Karena aku tidak tahu bagaimana menjawabmu. Penatua Huo menggelengkan kepalanya. Maksudmu, kau tidak tahu mengapa Blood Hall menargetkannya. Wanita berpakaian putih itu curiga. Ya. Penatua Huo mengangguk. Lalu mengapa kamu membantunya? Wanita berpakaian putih itu mengerutkan kening. Karena dia menjadi sasaran balai darah, kita tentu harus turun tangan. Lagipula, anak ini tidak sederhana. Karena dia memiliki senjata ilahi berdaulat di tangannya. Mata Penatua Huo berbinar saat mengatakan ini. Senjata ilahi yang berdaulat. Wanita berpakaian putih itu tertegun. Kalau saja perkataan Tetua Huo itu tidak keluar, dia tidak akan percaya walaupun dia dipukuli sampai mati. Cepatlah pergi. Saat kau keluar, ingatlah untuk menyembunyikannya. Jangan biarkan siapapun melihatmu. Bagaimanapun, ada banyak mata-mata dari balai darah di sini. Penatua Huo tersenyum. Baiklah. Wanita bergaun putih itu berdiri dan menyimpan senjata ilahi berdaulat. Dia berbalik dan melangkah maju, menghilang tanpa jejak. Kin Feiyang. Aula darah. Setelah Penatua Huo menyaksikan wanita berpakaian putih itu pergi, dia duduk sendirian di aula utama dan merenung. Setelah selusin napas. Ledakan. Tiba-tiba. Aura mengerikan turun ke aula utama. Hem. Penatua Huo mengangkat kepalanya dan mengangkat alisnya. Suara mendesing. Pada saat berikutnya. Dia berdiri dan muncul di udara di atas aula utama. Dia melihat sosok berwarna merah darah berdiri di depannya. Itu benar. Orang ini adalah kepala istana balai darah. Mata Tetua Huo menjadi gelap saat dia berkata dengan marah, Orang tua, kau semakin berani. Beraninya kau datang ke istana iblisku dengan begitu berani. Apa itu? Tidak diterima. Master Aula darah menatap ke arah Tetua Huo. Mata Tetua Huo berbinar saat dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Selamat datang. Selamat datang. Tentu saja, sama-sama. Orang munafik. Master Aula darah mendengus dingin dan bertanya, Dimana Master Aulamu? Dia pergi keluar. Penatua Huo terkekeh. Hem. Kepala balai darah terkejut dan bertanya, Kemana dia pergi? Mengapa aku harus memberitahumu? Istana iblis kami dan istana darahmu tampaknya tidak berhubungan baik. Penatua Huo menatapnya dengan nada mengejek. Kepala Aula darah berkata dengan acu-ta'acu, Saya hanya ingin tahu masalah apa yang mengharuskan Kepala Aula terhormat untuk mengambil tindakan secara pribadi. Mengenai hal ini. Itu tidak besar atau kecil. Kudengar akhir-akhir ini laut awan langit sedang tidak tenang, jadi Kepala Kuil ingin pergi melihatnya. Kata Penatua Huo sambil tersenyum. Dia pergi ke lautan awan surgawi. Kepala balai darah terkejut dan buru-buru bertanya, Kapan dia pergi? Beberapa hari yang lalu. Mengapa? Bukankah mata-mata yang kau tempatkan di sini sudah memberitahumu? Penatua Huo menatapnya dengan curiga. Berengsek. Sang Master Aula darah mengutuk dan hendak pergi. Tapi pada saat ini, suara lembut terdengar dari puncak gunung raksasa tak jauh dari sana. Otsue, karena kau sudah di sini, mari duduk. Hem. Kepala balai darah mendonga dan kemudian menatap tajam ke arah Tetua Huo. Bukankah kau mengatakan bahwa Kepala Balaimu pergi ke laut awan surgawi? Batuk-batuk. Aku hanya bercanda. Apakah benar-benar percaya padaku? Tetapi karena kamu begitu khawatir tentang lautan awan surgawi, apakah sesuatu benar-benar terjadi di sana? Ataukah pemuda bernama Kinfei yang itu masih berada di lautan awan surgawi? Wajah Penatua Huo penuh dengan ejekan. Huff. Master Aula darah mendengus dan berkata, ayo kita pergi dan duduk. Kaulah yang diundang oleh Kepala Aula, bukan aku. Kenapa aku harus ikut bersenang-senang? Penatua Huo menggelengkan kepalanya. Tapi aku ingin mengundangmu untuk duduk. Kau tidak akan menolakku, kan? Kata Master Balai Darah. Haha. Apakah kau pikir aku tidak akan menghormatimu? Tetapi aku sangat sibuk sekarang, jadi aku tidak akan menemanimu. Kata Penatua Huo dan hendak pergi. Namun baru saja dia melangkah, Kepala Balai Darah melangkah di depan Tetua Huo dan berkata, Anda tidak perlu terburu-buru. Apa maksudmu? Penatua Huo mengangkat alisnya. Jarang sekali teman lama bisa bertemu. Tidak bisakah kau kesampingkan dulu masalah-masalah sepele itu? Sang Master Balai Darah terkekeh. Mata Tetua Huo berbinar dan dia mengangguk. Baiklah, aku akan memberimu wajah dan menemanimu. Itu benar. Kepala Balai Darah tersenyum dan melangkah ke samping. Ia mengulurkan tangannya dan berkata, Silakan. Penatua Huo menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju puncak gunung di sisi yang berlawanan. Mata Master Balai Darah berbinar saat dia mengikuti Tetua Huo. Lautan Awan Surgawi. Pengejaran berlanjut. Jarak antara Kinfei Yang dan pemuda berpakaian hitam tidak berubah. Namun dibandingkan dengan pemuda berpakaian hitam yang acuh-ta'acuh dan tenang, Kinfei Yang sangat gelisah. Faktor yang tidak mengenakan ini tidak diragukan lagi adalah Penatua Hai. Sampai sekarang, dia masih ingat bagaimana Penatua Hai menculik Putri Duyung ketika dia berada di Kekaisaran Kinbesar. Pada waktu itu, orang ini langsung mengaktifkan hukum ruang waktu dan memasuki alam kura-kura hitam. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Jadi, begitu orang ini datang, akan ada banyak variabel. Kinfei Yang menatap kastil kuno di depannya dan bertanya, bisakah kita menyingkirkan mereka? Kastil kuno itu tidak menanggapi. Kinfei Yang tidak berdaya dan sudah terbiasa dengan hal itu. Ledakan. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, aura mengerikan tiba-tiba turun di depannya. Kinfei Yang mendongak dan tatapannya tiba-tiba bergetar. Itu Penatua Hai. Dia masih sama seperti setengah bulan yang lalu. Rambut putih dan janggut putih, dengan aura surgawi. Dia benar-benar telah merekonstruksi tubuh fisik dan jiwa ilahinya. Mata Kinfei Yang dipenuhi dengan keterkejutan. Kita bertemu lagi. Penatua Hai membuka mulutnya dan berkata, namun kali ini, tidak ada Penatua Huo yang dapat membantumu. Saat suaranya berakhir, Penatua Hai melambaikan tangannya dan celah ruang waktu pun muncul. Tidak bagus. Dia ingin pergi ke alam kura-kura hitam lagi. Ekspresi Kinfei Yang berubah. Dentang. Kastil kuno itu berguncang hebat dan seberkas susunan waktu jatuh, menyelimuti Kinfei Yang. Hem. Alis Penatua Hai terangkat. Kastil kuno ini sebenarnya memutus teleportasi ruang waktu. Terima kasih. Kinfei Yang sangat berterima kasih. Tetapi agak mengejutkan bahwa kastil kuno memiliki kemampuan seperti itu. Tetapi mengapa kastil kuno tidak melakukan ini pada masa kekaisaran Kin besar? Setelah berpikir sejenak, Kinfei Yang memperlihatkan ekspresi pengertian. Dulu di kekaisaran Kin besar, tak seorang pun pernah melihat tetua Hai, jadi tak seorang pun tahu bahwa ia telah menguasai hukum ruang waktu. Karena mereka tidak tahu, tentu saja mereka tidak bisa menjaganya. Inilah yang disebut unsur kejutan. Memikirkan hal ini, Kinfei Yang tidak dapat menahan diri untuk menghela napas panjang dalam hatinya. Selama kastil kuno itu dapat memutus teleportasi ruang waktu, mereka tidak perlu khawatir tentang orang itu yang memasuki alam kura-kura hitam lagi. Lebih-lebih lagi. Terhadap Penatua Hai saat ini, mereka masih bisa melakukan serangan balik. Bunuh dia secara langsung, dia tidak memiliki senjata ilahi berdaulat, dia bukan lawanmu. Kinfei Yang memandang kastil kuno dan berkata. Ledakan. Aura ilahi kastil kuno memenuhi langit saat ia menyerbu ke arah Penatua Hai. Naif. Melihat ini, bibir Penatua Hai melengkung membentuk senyum mengejek. Dentang. Pada saat berikutnya, pedang sepanjang tiga kaki muncul. Tetua Hai meraihnya di tangannya dan menebaskannya ke kastil kuno itu. Dalam sekejap, kedua senjata dewa bertabrakan dan kastil kuno itu benar-benar terhalang. Bagaimana ini mungkin? Kinfei Yang terkejut dan buru-buru menatap pedang panjang di tangan Tetua Hai. Ketika dia melihat bentuk pedang panjang itu, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Bukankah ini pedang dewa naga? Ledakan. Pada saat yang sama, pemuda berpakaian hitam di belakang menyerbu. Kocokan ekor kuda itu memancarkan aura penghancur saat melesat ke arah Kinfei Yang. Kastil kuno melindungi Kinfei Yang dan sekali lagi menghadapi kocokan ekor kuda. Dengan dua senjata ilahi berdaulat di depan dan belakang, ia tidak punya pilihan selain menghadapinya secara langsung. Ledakan. Dentang. Pertempuran sengit dan mendebarkan terjadi. Kinfei Yang terus menatap pedang dewa naga. Senjata ilahi berdaulat ini sama sekali tidak asing baginya. Itu adalah senjata ilahi berdaulat milik naga. Tetapi sekarang, mengapa benda itu ada di tangan Penatua Hai? Mungkinkah seperti yang mereka duga, semua ini adalah perbuatan Ice Dragon di balik layar. Binatang terkutuk ini benar-benar seperti hantu yang tidak mau pergi. Retakan. Tiba-tiba. Suara yang memekatkan telinga terdengar. Kinfei Yang menatap kastil kuno itu dengan ngeri dan menemukan ada retakan di kastil kuno itu. Haha. Kinfei Yang, kau tidak menyangka akan jatuh ke tangan penguasa ini secepat ini, kan? Pedang dewa naga tertawa keras. Kamu hanya pecundang, apa yang perlu dibanggakan? Wajah Kinfei Yang merosot. Kau sedang mencari kematian. Pedang dewa naga langsung murka mendengar hal ini. Pertempuran di laut pedalaman adalah bekas luka yang tidak akan pernah bisa disembuhkan. Ia tidak ingin mengingat kenangan itu. Sekarang Kinfei Yang telah menyebutkannya lagi, sama saja dengan merobek luka ini tanpa ampun. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Proyeksi pedang yang mengerikan melonjak ke arah kastil kuno dengan hiru pikuk. Kocokan ekor kuda juga luar biasa kuatnya. Kastil kuno dan Kinfei Yang berada dalam bahaya yang mengancam. Kinfei Yang meraung dalam hatinya, Pilupi, Tetawang, siapkan darah segar untukku. Yang mulia. Mereka berdua terkejut saat mendengar suara Kinfei Yang. Menyiapkan darah segar. Sepertinya mereka telah bertemu musuh kuat lainnya. Mereka harus mengaktifkan zona pembantaian mereka. Buru-buru. Suara Kinfei Yang terdengar lagi. Tuan, janganlah terburu-buru. Jauh sebelum pertempuran dengan para naga, nonat rata api memberitahu kami bahwa cepat atau lambat kalian akan menghadapi masalah besar setelah memasuki alam awan langit. Jadi, dia menyuruh kami membantu mengumpulkan darah kapanpun kami punya waktu. Kami pun patuh dan telah memanggil makhluk-makhluk dari alam kura-kura hitam untuk mengumpulkan darah. Dan setelah menyaksikan pertarunganmu dengan para naga, semua orang menjadi lebih aktif dari sebelumnya dan terus menyumbangkan darah. Sekarang, laut darah wilayah barat telah terkumpul banyak. Untuk kata Wolf, Kinfei Yang terpaku mendengar ini dan segera menenggelamkan kesadarannya ke wilayah barat alam kura-kura hitam. Tentu saja. Laut darah yang hampir terkuras kini hampir terisi. Terlebih lagi, ada makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang mengantre untuk menyumbangkan darah di sekitar laut darah. Jadi makhluk-makhluk dari alam kura-kura hitam telah membantuku secara diam-diam selama ini. Dan gadis itu, teratai api, dia sangat perhatian. Tidak peduli apapun, teratai api selalu mengutamakan dia. Itu juga karena teratai api diam-diam membantunya, sehingga dia bisa berkeliaran keluar tanpa rasa khawatir. Sulit membayangkan apa yang akan terjadi jika dia meninggalkan Fire Lotus. Mungkin, dia tidak bisa meninggalkan gadis ini sekarang. Tiga ribu tiga. Memadamkan. Dalam sekejap. Qin Fei Yang menghilang. Hem. Pemuda berpakaian hitam dan haitua mengerutkan kening. Dunia kura-kura hitam. Qin Fei Yang berdiri di atas laut darah dengan mata terpejam. Ia melepaskan persepsinya dan melihat makhluk hidup di sekitarnya. Terima kasih, semuanya. Itulah sang penguasa tertinggi. Di mana dia? Mengapa saya tidak bisa menemuinya? Semua orang tercengang dan segera mengamati langit. Namun Qin Fei Yang berada di atas pusat laut darah. Seluruh wilayah barat adalah laut darah. Dengan kultifasi mereka, mustahil bagi mereka untuk melihat pusat laut darah. Kamu tidak perlu tahu di mana aku berada. Singkatnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang diam-diam membantu saya. Kata Qin Fei Yang. Mengapa kamu begitu sopan? Anda telah menjaga kami, kami seharusnya berterima kasih kepada Anda. Lagi pula, tidak banyak yang bisa kami lakukan. Kami hanya bisa melakukan hal kecil untuk membalas budimu. Semua orang berbicara. Di matamu, ini hanya hal kecil. Tetapi di mata saya, ini adalah masalah penyelamatan nyawa. Baiklah. Saya tidak akan bersikap sopan kepada Anda. Di masa depan, saya akan bekerja lebih keras untuk melindungi semua orang, melindungi dunia ini, dan melindungi rumah kita bersama. Kata Qin Fei Yang. Cukup. Semua orang mengangguk. Qin Fei Yang tidak ragu-ragu dan langsung mengaktifkan domain pembantaian. Memercikkan. Darah di bawah berubah menjadi gelombang besar dan mengalir menuju Qin Fei Yang. Dalam sekejap, Qin Fei Yang tenggelam dalam darah. Tidak bagus. Dia pasti akan mengaktifkan domain pembantaian. Kalian, cepat pikirkan cara untuk membunuh dan memasuki dunia penyuh hitam. Di luar, melihat Qin Fei Yang menghilang, pedang dewa naga merenung sejenak sebelum berteriak pada hai tua dan hai tua. Wilayah pembantaian. Keduanya sedikit terkejut. Ada sedikit kecurigaan di mata mereka. Domain pembantaian merupakan salah satu jenis seni ilahi. Tapi jangan meremehkannya. Domain pembantaian ini dapat membuat kekuatan Qin Fei Yang melampaui senjata penguasa. Dulu di dunia kuno, tuan ini kalah padanya seperti ini. Pedang dewa naga meraung, suaranya cemas. Ia secara pribadi telah mengalami kekuatan domain pembantaian, jadi ia tidak berani meremehkannya. Apakah itu benar-benar menantang surga? Namun, hai tua dan pemuda berpakaian hitam agak curiga. Karena ini terlalu tidak masuk akal. Kekuatan senjata ilahi berdaulat sudah jelas bagi semua orang. Bagaimana mungkin itu lebih kuat dari senjata ilahi berdaulat? Lelucon macam apa ini? Seni ilahi macam apa ini? Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Bagaimana mungkin ada seni yang seaneh itu? Ledakan. Pada saat ini, Qin Fei Yang muncul. Sehari di luar sama dengan seribu tahun di dalam. Oleh karena itu, ketika Qin Fei Yang melapisi basis kultifasinya, tidak banyak waktu berlalu di dunia luar. Namun, pada saat ini, Qin Fei Yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Energi darah berputar di sekujur tubuhnya dan niat membunuhnya membumbung tinggi ke surga. Bahkan binatang laut yang jaraknya puluhan juta mil dapat merasakan niat membunuh yang mengerikan itu. Seolah-olah dewa kematian telah turun ke dunia. Terutama pedang berdarah di tangannya. Darah di laut-darah wilayah barat hampir terhisap kering olehnya. Dia tidak berbeda dari saat dia berada di laut dalam. Berengsek. Pedang dewa naga meraung. Bagaimana ini mungkin? Si tua hai dan lelaki berjubah hitam menatap Qin Fei Yang dengan tercengang. Pada saat ini, bahkan mereka merasakan ancaman mematikan dari Qin Fei Yang. Jika aku bisa menghancurkanmu di laut dalam, aku juga bisa melakukan hal yang sama sekarang. Qin Fei Yang memegang pedang darah dan menyerbu ke arah pedang dewa naga. Dentang. Dengan tebasan pedang, percikan api pun meledak. Pedang dewa naga segera dipaksa mundur. Qin Fei Yang juga memuntahkan setegup darah. Dia segera menggunakan seni simbol pertempuran dan menyerang ke depan lagi. Ini sungguh menantang surga. Melihat niat membunuh Qin Fei Yang, lelaki berjubah hitam itu tak dapat menahan diri untuk tidak tertegun. Ada sangat sedikit hal yang bisa membuatnya terkejut. Namun, pada saat ini, dia benar-benar terkejut oleh Qin Fei Yang. Tingkat seni ilahi manakah ini? Bagaimana bisa hal itu begitu menantang surga? Badai ruang waktu. Si tuahai melambaikan tangannya, dan sebuah tornado besar menerjang ke arah Qin Fei Yang. Enyah. Qin Fei Yang meraung dan menebas dengan pedangnya. Badai ruang waktu itu pun musnah di tempat. Apa? Mata si tuahai bergetar. Apakah ini rencana Qin Fei Yang? Tidak heran bahkan pedang dewa naga, senjata ilahi yang berdaulat, begitu takut. Tiba-tiba dia merasa sedikit khawatir. Apa yang akan terjadi jika Qin Fei Yang menyerbu istana darah? Dengan kemunculan Qin Fei Yang, tekanan pada istana berkurang drastis. Mereka fokus pada pertarungan melawan pasukan ekor kuda. Kedua medan perang itu gelap. Hai tua dan lelaki berjubah hitam itu tidak bisa ikut campur untuk sementara waktu. Mereka hanya bisa menyaksikan pertempuran dari jauh. Pria berjubah hitam itu menoleh ke arah hai tua dan mengerutkan kening. Hai tua, siapa yang kau provokasi? Dan senjata ilahi berdaulat itu, di mana kau mendapatkannya? Hai tua terdiam, lihat apa yang kau katakan. Sepertinya kita ingin memprovokasi dia. Mengenai senjata ilahi berdaulat, itu diberikan kepada kita oleh orang lain. Orang lain. Aku telah melihat semua senjata ilahi berdaulat di alam awan langit. Tapi, siapakah orang ini? Pria berjubah hitam itu curiga. Ini, si tua hai agak ragu-ragu. Kamu dan kepala istana adalah orang yang sama. Baiklah, aku tidak akan bertanya. Pokoknya dendam itu sudah terbentuk. Tidak ada gunanya untuk diketahui. Sekarang aku hanya berharapkin V yang tidak akan lari ke istana darah kita seperti ini. Kalau tidak, aku khawatir istana darah kita akan rata dengan tanah. Pria berjubah hitam itu cukup khawatir. Jangan khawatir. Jika dia benar-benar berani pergi ke istana darah, aku jamin dia tidak akan bisa kembali. Kata Hai Tua. Begitu percaya diri. Mengapa saya tidak tahu bahwa istana darah kita memiliki kemampuan ini? Pria berjubah hitam itu mengerutkan kening. Menanggapi hal ini, Old Hai hanya tersenyum tipis. Mendesah. Pria berjubah hitam itu mendesah tak berdaya. Dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan kedua kepala istana ini. Waktu berlalu nafas demi nafas. Pertarungan antara Qin Fei Yang dengan kastil, pedang dewa naga dan kocokan ekor kuda menjadi semakin sengit. Kekosongan di sini telah berubah menjadi kekacauan, seolah-olah langit dan bumi baru saja diciptakan. Laut di bawahnya juga penuh dengan kehancuran. Banyak sekali binatang laut yang melarikan diri ke laut yang jauh. Ini adalah pertarungan puncak. Pertarungan tingkat ini, bahkan di alam awan langit, tidak sering terjadi. Qin Fei Yang Pedang dewa naga meraung, 99 naga langit melesat ke langit, membawa aura permusuhan yang mengerikan saat mereka menerkam ke arah Qin Fei Yang. Benci aku. Itu benar. Bagaimanapun juga, kau pernah dikalahkan olehku. Bagi senjata ilahi berdaulat sepertimu, itu pasti sangat memalukan. Tetapi, tidak peduli seberapa keras kamu bekerja, kamu tidak dapat menghapus rasa malu ini. Aku, Qin Fei Yang, adalah mimpi burukmu. Qin Fei Yang meraung dan mengayunkan pedang merah darah. Gelombang energi pedang merah darah segera merobek kekacauan dan menyerang 99 naga langit. Ledakan. Langit runtuh dan bumi retak. Kekuatan ilahi sungguh mengejutkan. Perlahan-lahan. Pedang dewa naga kembali dalam posisi yang tidak menguntungkan. Hal ini membuatnya sangat marah. Mengapa manusia yang begitu mengerikan muncul? Dan mengapa makhluk-makhluk di dunia kura-kura hitam membantunya? Karena sudah jelas bahwa darah yang membanjiri domen pembantaian pastilah disumbangkan oleh makhluk-makhluk dari dunia kura-kura hitam. Menyerap darah untuk menambah kekuatan, itulah perilaku iblis. Mengapa mereka mau menolongnya, mendukungnya? Apakah makhluk di dunia kura-kura hitam itu gila? Tidak. Kita tidak bisa terus berjuang, atau sesuatu akan terjadi. Meskipun memiliki pengocok ekor kuda sebagai pembantu, Qin Fei Yang juga mendapat bantuan dari kastil kuno. Kalau benar-benar bertarung sampai mati, keadaannya akan seperti di laut dalam, yang mana kedua belah pihak akan menderita. Dentang. Ia melepaskan diri dari Qin Fei Yang dan melesat menuju laut tua bagaikan kilat sambil berteriak. Maju. Pergi. Oul Si mengerutkan kening. Apalagi. Bisakah kamu mengalahkannya sekarang? Pedang Dewa Naga meraung. Oul Si terdiam. Menghadapi Qin Fei Yang saat ini, dia benar-benar tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Ayo cepat. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa pergi. Pedang Dewa Naga mendesak. Dia sangat mengenal Qin Fei Yang. Saat dia mengerahkan seluruh kemampuannya, dia lebih kejam dari siapapun. Tentu saja. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Qin Fei Yang memegang pedang berwarna darah dan menyerangnya. Buru-buru. Pedang Dewa Naga meraung. Dentang. Namun pada saat ini, disertai dengan teriakan pedang yang memekakkan telinga, sebuah bayangan pedang menghancurkan langit, menerobos udara bagaikan kilat. Hem. Qin Fei Yang terkejut. Saat dia mendongak, cahaya dingin melintas di matanya. Pada saat yang sama, laut tua dan pemuda berpakaian hitam juga melihat bayangan pedang. Pemuda berpakaian hitam itu juga memiliki sedikit kecurigaan di matanya, tetapi senyuman merayap di wajah Old Si. Tepat pada waktunya. Pedang Dewa Naga juga sangat gembira. Ia segera menyerang Qin Fei Yang dan meraung, jangan lari jika kau punya kemampuan. Qin Fei Yang menghadapi Pedang Dewa Naga sambil melihat bayangan pedang. Itu adalah. Itu benar. Itulah senjata ilahi berdaulat di tangan pangeran naga, Pedang Suci Naga S. Qin Fei Yang. Dari jauh. Pedang Suci Naga S. mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Kemudian, ketika mereka tiba di medan perang, tanpa berkata apa-apa, mereka menyerang Qin Fei Yang. Situasinya berbalik dalam sekejap. Menghadapi kedua mantan musuh ini, Qin Fei Yang sama sekali tidak bisa menghalangi mereka. Pedang berwarna darah dan domain pembantaian keduanya retak. Namun, melarikan diri juga mustahil. Tiga senjata ilahi berdaulat, begitu pula laut tua dan pemuda berpakaian hitam, dua eksistensi yang kuat ini, sulit baginya dan kastil kuno untuk membunuh jalan keluar. Karena dia tidak bisa membunuh jalan keluar, maka dia akan bertarung sampai mati. Bahkan jika dia mati, dia akan menyeret mereka bersamanya. Mata Qin Fei Yang dipenuhi kegilaan. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, tetapi dia tidak mundur sama sekali. Pedang berwarna darah itu terus berbenturan dengan dua senjata ilahi berdaulat. Gelombang kejut pertempuran yang mengerikan melanda dunia. Dia orang yang kejam. Pemuda berpakaian hitam itu bergumam. Orang tua ini tidak menyadari bahwa dia sebenarnya orang gila. Bisik old si. Ketika dia tenang, dia lebih tenang daripada orang lain. Ketika dia gila, dia lebih gila daripada orang lain. Orang seperti ini sungguh menakutkan. Terutama saat dia masih junior yang masih sangat muda. Jika sekarang dia begitu kuat, bagaimana dengan di masa depan? Dia akhirnya menyadari bahwa ini tampaknya bukan awal yang baik. Sekali orang semacam ini terprovokasi, dia harus membasmi sampai ke akar-akarnya. Ledakan. Tiba-tiba, aura penghancur muncul dari tubuh old si. Anda. Pemuda berpakaian hitam itu terkejut. Qin Fei Yang juga terkejut. Dia menatap laut tua dari sudut matanya. Aura laut tua saat ini benar-benar membuatnya merasa sedikit takut. Anak ini harus mati. Old si membuka mulutnya dan menatap Qin Fei Yang. Niat membunuhnya sangat dingin. Aura itu menjadi semakin menakutkan, menyebabkan dunia bergetar. Namun, saat kamu menggunakan jurus ini, jurus ini akan menghabiskan sebagian kecil ranah kultivasi, dan akan hilang selamanya. Kamu harus mengolahnya lagi. Kata pemuda berpakaian hitam itu. Apa? Menghabiskan sebagian kecil ranah kultivasi demi sebuah jurus mematikan. Dan itu akan hilang selamanya. Hati Qin Fei Yang bergetar. Gerakan mematikan macam ini, sungguh mengerikan. 3.004 Belum lagi para penguasa, bahkan para ahli alam abadi tidak akan rela menyanyiakan kultivasi satu alam kecil. Bahkan meski gerakan ini menantang surga. Namun, saat ini, Hai Tua sama sekali tidak ragu. Seberapa besar keinginannya untuk membunuhnya. Apakah dia benar-benar ancaman besar bagi Blood Hall? Qin Fei Yang mungkin tidak menyadari betapa mengerikan kondisinya saat ini. Belum lagi Old Hai, lawan manapun pasti ingin membunuhnya. Pikirkan saja itu. Seorang ahli alam abadi setengah langkah saja dapat bertarung melawan senjata penguasa. Betapa menantang surganya hal ini. Qin Fei Yang, kamu akan mati hari ini. Pedang Dewa Naga mencibir. Yang dia rasakan hanya kebencian terhadap Qin Fei Yang. Karena di laut dalam, Qin Fei Yang benar-benar ingin menghancurkannya. Jika bukan karena naga terhormat dan Qin Fei Yang yang terluka para saat itu, mungkin ia telah terkubur di laut dalam. Mata Qin Fei Yang tampak suram. Tiga senjata berdaulat dan jurus mematikan misterius Old Hai, ini bukanlah hal yang baik. Hanya dia dan Gu Bao saja tidak akan mampu melawan. Dentang. Gu Bao juga menyadari bahwa situasinya tidak baik. Dia menyingkirkan pengocoknya dan menyerang Hai Tua. Waktu berhenti. Kekuatan hukum memenuhi udara. Dalam sekejap. Tiga senjata penguasa, Hai Tua dan pemuda berpakaian hitam, membeku di udara. Gu Bao menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Hai Tua. Pada saat yang sama. Qin Fei Yang juga menggunakan kesempatan ini untuk menyerang pemuda berpakaian hitam itu dengan pedang berwarna darahnya. Mereka berdua harus mati. Karena ada terlalu banyak variable dalam keberadaan mereka. Hanya dengan menyingkirkan mereka dia dapat melawan ketiga senjata penguasa tanpa keraguan. Bagaimana dengan lari? Tidak ada cara untuk melakukannya sekarang. Karena si Tua Hai mengendalikan hukum angkasa, tidak peduli seberapa jauh mereka berlari, dia dapat mengejarnya. Satu-satunya solusi adalah bertarung sampai mati. Namun, saat Qin Fei Yang dan Gu Bao hendak mencapai pemuda berpakaian hitam dan Hai Tua, hukum ruang melonjak keluar dari tubuh Hai Tua. Keadaan time stop rusak. Pada saat berikutnya, si Tua Hai membuka celah di angkasa, menangkap pemuda berpakaian hitam, lalu menghilang. Pada saat yang sama, tiga senjata ilahi berdaulat menyerbu ke arah Qin Fei Yang dan Kastil Kuno dari belakang. Berengsek. Qin Fei Yang mengutuk. Dia pikir dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan mereka berdua, tetapi dia masih meremehkan kekuatan mereka. Namun, itu masuk akal jika dipikir-pikir. Bagaimana mungkin tokoh nomor dua dan nomor tiga yang bermartabat di Blood Hall adalah orang-orang dengan reputasi yang tidak pantas. Dentang. Senjata suci ketiga penguasa tiba dalam sekejap. Qin Fei Yang dan pasukannya berbalik untuk melakukan serangan balik, tetapi mereka jelas sedang terburu-buru. Dengan suara ledakan keras, Qin Fei Yang dan Kastilnya terlempar. Pedang darah itu retak inci demi inci. Qin Fei Yang juga terluka parah dalam sekejap, jelas bahwa dia lemah. Puluhan retakan juga muncul di Kastil Kuno. Bisa dikatakan bahwa situasi mereka genting. Hai Tua, aku rasa kau tidak perlu mengaktifkan teknik terlarang itu. Hai Tua dan pemuda berpakaian hitam muncul di sisi lain kehampaan. Pemuda berpakaian hitam itu melihat situasi Qin Fei Yang dan Kastil Kuno. Inilah yang disebut menjadi terlalu pintar untuk kebaikan diri sendiri. Apakah kau pikir kau bisa membunuh kami dengan tipuan kecil ini? Pada akhirnya, merekalah yang terkejut. Si Tua Hai mencibir. Pemuda berpakaian hitam itu berkata, tapi kau tidak dapat menyangkal bahwa anak ini memang menakutkan. Betapapun menakutkannya dia, kita harus menunggu dia dewasa. Si Tua Hai merasa jijik, dan aura mengerikan dalam dirinya berangsur-angsur memudar. Qin Fei Yang, ini pembalasan. Pergilah ke neraka. Pedang Dewa Naga mencibir. Senjata Dewa milik tiga penguasa tidak menahan diri sama sekali. Kekuatan Dewa mereka menghancurkan segala arah saat mereka menyerang Qin Fei Yang dan Kastil Kuno. Dentang. Kastil Kuno itu berguncang dalam kehampaan, memancarkan aura penentu saat menghantam senjata suci ketiga penguasa. Satu lawan tiga. Jelas itu tidak mungkin. Kastil Kuno itu langsung hancur berantakan. Bajingan. Qin Fei Yang sangat marah, dia bergegas ke depan Kastil Kuno dan menebas dengan pedang darah. Anda sudah di ujung jalan Anda. Pedang Dewa Naga mencibir. Dengan suara berdenting yang keras, pedang berwarna merah darah itu hancur berkeping-keping, dan domen pembantaian pun ikut runtuh. Kau sangat kuat. Jika kita berhadapan satu lawan satu, kami tidak akan bisa menandingimu. Tapi sayang sekali. Sekarang, hanya ada kamu dan Kastil Kuno. Menghadapi tiga senjata suci penguasa kita, bahkan domen pembantaian pun tak berdaya. Pedang Dewa Naga berkata dengan penuh penyesalan. Kemudian, pedang itu langsung menyerang Qin Fei Yang, tidak memberi kesempatan bagi Qin Fei Yang untuk bernapas. Karena dia memahami Qin Fei Yang dengan baik, ada terlalu banyak kemungkinan dalam tubuhnya. Begitu dia diberi waktu, dia mungkin bisa menemukan kesempatan untuk membalikkan keadaan. Melihat senjata dewa milik tiga penguasa, Qin Fei Yang merasa getir. Tampaknya dia masih tidak bisa lepas dari malapetaka ini. Dia menghela nafas. Kastil Kuno, aku benar-benar minta maaf. Aku selalu menjadi beban bagimu. Kastil Kuno itu sunyi. Sampai sekarang pun kamu masih tidak mau berkomunikasi denganku. Qin Fei Yang tidak berdaya. Tidak ada yang namanya beban. Sebaliknya, aku menghargai kamu sebagai teman. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak Qin Fei Yang. Tanpa bayangan. Tubuh Qin Fei Yang gemetar. Suara yang familiar ini, sudah lama sekali. Tunggu. Bukankah dia sedang berbicara dengan kastil Kuno itu sekarang? Mengapa suara sang tanpa bayangan muncul? Tidak ada yang namanya beban. Ini. Qin Fei Yang tertegun dan menatap kastil Kuno itu dengan wajah penuh keterkejutan. Ya, akulah sang tanpa bayangan yang selalu kau panggil. Suara itu terdengar lagi. Kamu adalah sang tanpa bayangan. Qin Fei Yang terkejut. Kastil Kuno itu adalah sadoles. Ini sungguh tak terduga. Ia tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Dengan kata lain. Kastil Kuno itu telah lama berkomunikasi dengannya, tetapi dia tidak mengetahuinya. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, Terima kasih karena selalu bersamaku. Untuk apa kau mengucapkan terima kasih padaku? Kita adalah sahabat. Kita saling mengandalkan dan melindungi satu sama lain. Kastil Kuno itu tersenyum. Kita saling mengandalkan dan melindungi satu sama lain. Qin Fei Yang bergumam, matanya tiba-tiba dipenuhi dengan tekat, dan berkata, Kastil Kuno, aku punya satu hal terakhir yang ingin ku minta darimu, bawa pergi alam kura-kura hitam dan lindungi makhluk-makhluk di dalamnya. Saya yakin kamu bisa melakukannya. Qin Fei Yang menatap ketiga senjata ilahi dominator dan berkata dengan suara rendah. Sulit. Saya akan melakukan yang terbaik. Kastil Kuno itu mendesah. Terima kasih. Qin Fei Yang tersenyum penuh terima kasih, melangkah maju ke depan Kastil Kuno, dan berkata dalam hati, Bocah kecil, segera pergi bersama Kastil Kuno. Betapa merepotkannya. Suara anak kecil itu terdengar. Mengikuti dengan saksama. Bocah lelaki itu muncul di depan Qin Fei Yang. Namun, dia tidak pergi. Melihat ketiga senjata ilahi dominator, mata kecilnya memancarkan cahaya yang sangat tajam. Namun, di bawah cahaya itu, ada juga jejak ketakutan. Pergi. Teriakin Fei Yang. Mendesah. Anak lelaki itu menggeleng-gelengkan kepalanya dan mendesah, lalu berkata dengan putus asa, mengapa aku harus berurusan dengan tukang bikin onar sepertimu. Selalu ada banyak masalah kemanapun Anda pergi. Ledakan. Saat suaranya meredah, bocah lelaki itu mengangkat lengannya, dan untayan cahaya ilahi lima warna yang cemerlang muncul di telapak tangannya. Namun, cahaya ilahi lima warna ini bukanlah kekuatan ilahi. Cahaya itu memancarkan aura yang sangat samar. Ini. Kastil Kuno itu terkejut dan buru-buru berteriak, kamu tidak bisa melakukan ini. Hem. Qin Fei Yang menatap kastil kuno itu. Apa cahaya ilahi ini? Hal itu benar-benar membuat istana kuno itu menjadi gelisah. Sekarang setelah keadaannya seperti ini, aku tidak bisa meninggalkannya sendirian. Anak laki-laki itu menggelengkan kepalanya. Cahaya dewa lima warna di tangannya menjadi semakin cemerlang, menerangi separuh dunia. Auranya pun menjadi semakin mengerikan. Pada saat ini, bahkan ketiga senjata ilahi dominator tidak dapat menahan rasa takut di hati mereka. Ini. Sumber energi. Seru pedang suci naga es. Ini sumber energinya. Qin Fei Yang menatap cahaya ilahi lima warna di tangan bocah lelaki itu. Dia selalu mendengar tentang sumber energi, tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Jadi seperti ini penampakannya. Jika Anda tahu itu sumber energinya, maka Anda pasti tahu seberapa dahsyatnya. Anak lelaki itu memandang ketiga senjata ilahi dominator dan berkata, energi sumbernya memang sangat kuat, tetapi dengan dunia kura-kura hitam saat ini, ia tidak sebanding dengan kita. Pedang dewa naga mencibir. Anak kecil itu berteriak, lalu, bagaimana jika aku menghabiskan seluruh sumber energi dunia penyu hitam? Saat dia berbicara, sejumlah besar cahaya ilahi lima warna muncul dan mengembun menjadi bola cahaya melingkar di depan anak kecil itu, memancarkan aura penghancur dunia. Lebih-lebih lagi, sumber energinya masih terus bermunculan, dan bola cahaya lima warna itu semakin membesar. Kekosongan di sekitarnya runtuh satu demi satu, lalu berubah menjadi kekacauan. Fenomena ini menyebar dengan liar. Seolah-olah hendak menelan seluruh lautan awan surgawi. Untuk bagian laut ini, itu adalah bencana. Gila, gila. Jika aku menghabiskan semua sumber energi, dunia penyu hitam akan hancur, dan bahkan dirimu pun akan hancur. Untuk seorang Qin Fei Yang, apakah itu sepadan? Pedang dewa naga meraum dan tidak berani mendekat, suaranya dipenuhi ketakutan. Penghancuran dunia penyu hitam. Tubuh dan pikiran Qin Fei Yang bergetar saat dia melihat anak kecil itu. Apakah itu sepadan atau tidak? Aku tahu itu dalam hatiku. Kamu tidak perlu khawatir. Anak laki-laki kecil itu mendengus. Bagus. Karena kamu tidak peduli pada apapun, maka aku pun tidak peduli. Hari ini, Qin Fei Yang harus mati. Kau tidak bisa menghentikannya. Pedang dewa naga meraum. Dengan suara berdentang keras, pedang dewa naga bersinar terang dan menebas Qin Fei Yang. Membantu. Jika sendirian, itu pasti akan menjadi situasi penghancuran bersama. Namun dengan bantuan kita, mungkin ada peluang untuk bertahan hidup. Pedang suci naga es berteriak. Dentang. Pedang dewa naga dan kocokan ekor kuda juga segera menyerang. Apakah kamu harus bertarung sampai mati? Bagus. Aku akan memenuhi keinginanmu. Anak laki-laki itu berteriak. Tapi pada saat ini, cahaya pedang merah turun dari langit, merobek kekacauan dan menyerang Old Hai dan pemuda berpakaian hitam. Hem. Keduanya terkejut dan segera mendongak. Mereka melihat seorang wanita berpakaian putih berdiri di langit, memegang pedang merah di tangannya. Ini. Mata Qin Fei Yang bergetar. Bukankah ini senjata ilahi tertinggi milik Penatua Huo? Cahaya pedang tiba dalam sekejap, dan Hai Tua serta pemuda berpakaian hitam segera melarikan diri. Pada saat yang sama, wanita berpakaian putih itu melangkah maju dan mendarat di depan Qin Fei Yang sambil berkata, Akhirnya aku menemukanmu. Mencari aku. Qin Fei Yang tercengang. Wanita berpakaian putih itu tidak menjawab. Dengan lambayan lembut lengannya yang ramping, celah ruang waktu muncul, lalu menyapukin Fei Yang, bocah lelaki itu, dan kastil, dan memasuki celah ruang waktu tanpa menoleh ke belakang. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Pedang Dewa Langit meraung. Jangan sombong, suatu hari nanti, kita akan membunuh orang untuk mencapai istana darah. Tunggu saja. Suara anak kecil itu keluar dari celah itu. Segera setelah. Bola cahaya lima warna terbang keluar dari celah itu, membawa aura penghancur saat melesat ke arah tiga senjata ilahi berdaulat. 3005. Ketiga senjata ilahi berdaulat tidak pernah menduga bahwa bocah kecil itu akan menyerang mereka sebelum pergi. Karena terkejut, mereka bertabrakan dengan cahaya dewa lima warna. Dentang. Langsung. Retakan muncul di tubuh mereka. Titik. Kembali ke Kinfei Yang dan lainnya. Pada saat ini, mereka turun dari atas gunung. Gunung-gunung membentang puluhan ribu mil, pohon-pohon tua mengjulang tinggi ke angkasa, dan binatang buas berkeliaran dengan liar. Hembusan angin laut bertiup dari belakang. Kinfei Yang menoleh untuk melihat, dan menemukan bahwa ada lautan tanpa batas di belakangnya. Itulah lautan awan surgawi. Wanita berpakaian putih itu menyimpan pedang merahnya dan berkata sambil tersenyum tipis. Kinfei Yang bertanya, Maksudmu, kita sudah meninggalkan lautan awan surgawi. Ya. Wanita berpakaian putih itu menganggup dan menunjuk ke gunung di bawah. Ini adalah perbatasan antara benua timur dan lautan awan surgawi. Benua timur. Laut awan surgawi. Perbatasan. Kinfei Yang menatap mereka satu persatu dan bergumam. Jadi sekarang, kita aman. Ya. Aman. Tapi kita tidak bisa bersantai karena ada banyak orang dari balai darah yang bersembunyi di benua timur. Wanita berpakaian putih itu berkata. Kinfei Yang dan bocah lelaki itu saling berpandangan dan tidak dapat menahan sedikitpun kegembiraan di mata mereka. Ini benar-benar kehidupan baru setelah bencana. Kinfei Yang menarik nafas dalam-dalam dan pil dewa kehidupan muncul. Dia menatap wanita itu dan bertanya, Bolehkah saya bertanya, siapa yang lebih senior dari tetua huo? Tidak penting, aku hanya seorang pesuruh. Wanita berpakaian putih itu melambaikan tangannya dan menatap Kinfei Yang dengan penuh minat, Tapi kamu benar-benar mengejutkanku. Kamu benar-benar dapat bertarung dengan tiga senjata ilahi berdaulat sejauh ini. Aku sudah membiarkan senior melihat lelucon. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Meskipun anak laki-laki itu berwajah serius, Meskipun tiga senjata ilahi berdaulat telah hancur, Masih ada pemuda berpakaian hitam dan tetua huo. Jadi, jika bukan karena bantuan wanita ini, mereka pasti sudah mati pada akhirnya. Aku menertawakanmu. Menghadapi tiga senjata ilahi berdaulat, Tidak ada seorang pun di seluruh alam awan langit yang memiliki keberanian untuk melawan mereka. Meskipun cukup memalukan, keberanian ini patut dipuji. Wanita itu mengangguk. Kinfei Yang tersenyum pahit. Baiklah, kalian istirahat saja. Tanpa menunggu jawaban Kinfei Yang, Wanita berpakaian putih itu berbalik dan menghilang ke dalam pegunungan di bawah. Ini, Kinfei Yang tercengang. Pergi begitu saja, dia masih punya banyak pertanyaan. Suara mendesing. Pada saat ini, Gu Bao juga diam-diam memasuki dunia kura-kura hitam. Kinfei Yang awalnya ingin mengobrol lebih jauh dengan pihak istana, tetapi pihak istana jelas tidak ingin berkomunikasi dengannya. Sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya, Kinfei Yang menatap bocah lelaki itu. Jejak keterkejutan tiba-tiba muncul di matanya. Dia tidak menyadarinya sebelumnya, tapi wajah anak kecil itu agak pucat, dan ada sedikit kelemahan di antara kedua alisnya. Ada apa denganmu? Kinfei Yang mengerutkan kening. Tidak ada apa-apa. Hanya saja aku telah menghabiskan terlalu banyak energi sumberku saat ini. Anak laki-laki itu menggelengkan kepalanya. Kinfei Yang teringat serangan bocah lelaki itu di celah spasial, jadi dia bertanya, berapa banyak kekuatan asal yang ada. Sepertiga. Kata anak kecil itu. Apa? Begitu banyak? Kinfei Yang terkejut. Dalam. Anak laki-laki itu menganggup dan berkata, tidak terlihat banyak setelah memadatkannya, tapi daya mematikannya sangat mengerikan. Lalu apakah sepertiga energi sumber ini dapat melukai pedang dewa naga dan yang lainnya? Kinfei Yang ragu. Ya. Namun, hal itu jauh dari kata fatal. Dengan kondisi dunia kura-kura hitam saat ini, untuk benar-benar menghancurkan mereka, aku harus menggunakan seluruh energi sumberku. Kata anak kecil itu. Lalu apakah dunia penyu hitam benar-benar akan hancur setelah menghabiskan seluruh energi sumbermu? Dan kamu, apakah jiwamu benar-benar akan hancur? Kinfei Yang bertanya. Dalam. Anak laki-laki kecil itu mengangguk. Tatapan mata Kinfei Yang bergetar, dan dia buru-buru berkata, kalau begitu jangan lakukan apapun di masa depan. Apakah Anda pernah melihat saya melakukan sesuatu sebelumnya? Kali ini tidak ada jalan lain. Di masa mendatang, janganlah kau buat masalah padaku. Bocah lelaki itu melotot ke arah Kinfei Yang, lalu langsung menuju ke dunia kura-kura hitam. Mereka yang datang untuk memprovokasi saya, oke. Kinfei Yang merasa tertekan. Tadinya dia mau nikah dan masuk kamar pengantin, tapi akhirnya, orang-orang ini datang mencari masalah dan datang untuk merebut pengantin wanita. Bagus. Lalu dia akan pergi dan merebutnya kembali. Pada akhirnya, dia berhasil merebutnya kembali, tetapi masalah datang lagi. Sejumlah besar pembangkit tenaga listrik datang untuk membunuhnya. Mereka bahkan menggunakan tiga senjata ilahi berdaulat. Mereka benar-benar sangat menghormatinya. Apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa berjuang dengan nyawanya. Bisa dikatakan demikian. Baik naga masa lalu atau balai darah saat ini, pihak lain datang untuk memprovokasinya lagi dan lagi. Dengan kata lain, dia selalu pasif dalam serangan baliknya. Suara mendesing. Kinfei Yang menarik nafas dalam-dalam lagi dan menoleh untuk melihat lautan awan surgawi. Matanya memancarkan cahaya dingin. Tunggu saja, pertunjukan bagusnya belum datang. Bagaimana Anda memperlakukan saya hari ini? Saya akan membalasnya di masa mendatang. Mengikuti dengan saksama. Kinfei Yang berbalik dan mengamati daratan tak terbatas di depannya. Benua Timur. Suara mendesing. Tepat saat Kinfei Yang hendak pergi, sesosok tubuh berwarna putih melesat keluar dari pegunungan di bawah. Hem. Kinfei Yang melihat dan menemukan bahwa itu adalah wanita bergaun putih. Dia tercengang. Senior, kamu tidak pergi. Apakah aku bilang aku akan pergi lagi? Wanita berpakaian putih itu bertanya. Hah. Kinfei Yang tercengang. Saat itu, dia hanya mengatakan agar mereka beristirahat dan tidak mengatakan apapun tentang pergi. Wanita berpakaian putih itu bertanya, izinkan aku bertanya, apakah kamu bersedia pergi ke Istana Iblis bersamaku? Istana Iblis. Kinfei Yang tertegun dan buru-buru berkata, Senior Huo dari Istana Iblis. Wanita berpakaian putih itu berkata, Jangan khawatir, aku hanya bertanya apakah kamu ingin pergi atau tidak. Ini. Kinfei Yang ragu-ragu. Identitas Tetua Huo sudah jelas. Dia pasti dari Istana Iblis dan kedudukannya di Istana Iblis tidaklah rendah. Wanita ini kemungkinan besar pergi untuk mengirim pesan kepada Penatua Huo. Dengan kata lain, orang yang mengundangnya ke Istana Iblis kemungkinan besar adalah Penatua Huo. Tetapi dia tidak tahu apapun tentang Penatua Huo dan wanita di depannya ini. Meski itu seperti membalas kebaikan dengan kejahatan, dia harus berhati-hati sekarang. Karena banyak hal di dunia ini yang tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Dia harus berhati-hati. Wanita berbaju putih itu berkata, Aku tidak akan memaksamu, aku menghormati pilihanmu. Terima kasih. Kinfei Yang berkata dengan penuh rasa terima kasih. Setelah bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat, dia akhirnya membuat keputusan dalam hatinya dan berkata, Senior juga harus tahu bahwa aku berasal dari alam bawah dan tidak tahu apa-apa tentang alam awan langit. Karena itu, aku ingin berjalan-jalan terlebih dahulu. Wanita berbaju putih itu bertanya, Jadi kamu menolak ajakanku? Saya minta maaf. Wajah Kinfei Yang menunjukkan sedikit permintaan maaf. Baiklah. Asalkan kamu bahagia. Wanita bergaun putih itu tersenyum tipis lalu mengeluarkan sebuah token dari tangannya. Kalau begitu, Ambillah ini. Mungkin ini akan berguna di masa mendatang. Setelah berkata demikian, dia melemparkan token itu kepada Kinfei Yang lalu membuka lorong ruang waktu dan pergi. Kinfei Yang menangkap token itu. Setelah melihat wanita itu pergi, dia menundukkan kepalanya dan melihat token di tangannya. Token itu berukuran setengah telapak tangan orang dewasa. Warnanya benar-benar hitam dan ada kata mencolok, Demon terukir di atasnya. Apakah ini token istana iblis? Kinfei Yang bergumam dan membaliknya. Ada sebuah nama di belakangnya. Chuyun. Chuyun. Kinfei Yang bergumam. Apakah ini nama wanita itu? Namun dalam ingatan Luo Tian Shan, dia tidak menemukan informasi apapun tentang Chuyun. Tampaknya status wanita ini di istana iblis tidak rendah. Orang-orang seperti Luo Tian Shan tidak memenuhi syarat untuk berhubungan dengannya. Kinfei Yang menyimpan token itu dan melihat sekeliling. Kemudian dia melangkah dan menghilang ke gunung di depan. Istana Setan. Pada saat ini, di sebuah aula, lelaki tua berpakaian merah darah itu menatap tajam ke arah tetua Huo dan seorang wanita di atasnya. Dia berkata dengan muram, kau benar-benar tercelah. Kau benar-benar membiarkan Chuyun pergi diam-diam dan menyelamatkan mereka. Menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda tujuh lantai. Lagi pula, dalam hal kekejian, bagaimana kami bisa dibandingkan dengan istana darahmu? Kau benar-benar pergi ke alam bawah untuk menangkap seseorang, dan ternyata itu adalah pengantin orang lain. Apakah kamu belum pernah mendengar pepatah ini? Lebih baik merobohkan sepuluh kuil daripada menghancurkan sebuah pernikahan. Penatua Huo terkekeh. Bagus, sangat bagus. Orang tua berpakaian merah darah itu sangat marah hingga dia tertawa dan berkata, Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa melindunginya. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Hati-hati, aku tidak akan mengusirmu. Penatua Huo melambaikan tangannya dan tersenyum. Hem. Pria tua berpakaian merah darah itu mendengus dingin. Dia berjalan keluar dari aula dan menghilang begitu saja. Barang lama. Cahaya dingin melintas di mata Penatua Huo. Kami akhirnya menang kembali kali ini. Wanita yang duduk di atasnya tertawa. Dia adalah seorang wanita menawan berusia tiga puluhan. Dia mengenakan gaun istana dan tampak anggun dan mewah. Auranya juga tak terduga. Tidak buruk. Penatua Huo mengangguk. Wanita berpakaian istana itu menatap ke arah Tetua Huo dan bertanya, Apa rencanamu terhadap Kin Feiyang? Ini. Penatua Huo merenung sejenak dan berkata, Mari kita tunggu Xiao Yun kembali dan memberi tahu kita rinciannya sebelum kita membuat keputusan. Baiklah. Wanita dalam gaun istana mengangguk. Suara mendesing. Bicara tentang iblis. Sebuah celah ruang waktu muncul di aula, dan wanita berbaju putih itu berjalan keluar dengan cepat. Kamu kembali. Penatua Huo terkekeh. Kali ini saja, jangan datang kepadaku untuk meminta bantuan lagi. Wanita berpakaian putih melambaikan tangannya, dan sebuah pedang merah muncul di depan wanita berpakaian istana. Wanita berpakaian istana menyimpan pedangnya dan bertanya, di mana Kinfei Yang. Dia menolak undangan kami. Wanita berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya. Ditolak. Penatua Huo tercengang. Ya. Alasannya adalah dia ingin jalan-jalan dan melihat-lihat. Wanita berpakaian putih itu mengangguk. Sebenarnya ada seseorang yang menolak undangan kita. Wanita berpakaian istana itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia menatap wanita berpakaian putih dan berkata, Apa pendapatmu tentang dia? Saya hanya mengucapkan beberapa patah kata kepadanya. Bagaimana saya bisa menghakiminya? Setelah wanita bergaun putih itu mengatakan itu, wajahnya sedikit muram. Dia berkata, Namun, aku mendengar sesuatu yang besar. Apa itu? Wanita dalam gaun istana dan Penatua Huo terkejut. Saat aku muncul, ada seorang anak berdiri di samping Kinfei Yang. Dan anak ini dapat mengendalikan energi asal. Kata wanita berbaju putih. Energi asal. Wanita berpakaian istana itu berdiri. Penatua Huo juga terkejut. Dia bertanya, Apakah kamu yakin? Saya yakin. Wanita berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya. Bagaimana itu mungkin? Penatua Huo dan wanita berpakaian istana saling memandang. Wanita berpakaian putih itu berkata, Saya menduga Kinfei Yang memiliki dunia yang independen di tangannya. Itu tidak mungkin. Kata Penatua Huo dengan tegas. Dunia yang independen, konsep macam apa itu? Wanita berpakaian putih itu bertanya, Kalau begitu, katakan padaku, bagaimana kamu menjelaskan energi asal? Aku tidak tahu. Penatua Huo menggelengkan kepalanya. Wanita berpakaian istana itu kembali ke tempat duduknya dan bergumam, Jika anak ini benar-benar memiliki dunia yang mandiri, Maka itu luar biasa. 3006. Wanita berpakaian putih itu bertanya dengan rasa ingin tahu, Apakah menurutmu balai darah menyerangnya karena hal ini? Sulit untuk menilai. Penatua Huo merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Wanita berpakaian istana itu menatap wanita berpakaian putih dan bertanya, Apakah ada hal lainnya? Ya. Wanita berpakaian putih itu mengangguk. Apa? Penatua Huo menatapnya dengan curiga. Wanita berpakaian putih itu berkata, Allah darah tiba-tiba memiliki dua senjata ilahi berdaulat lagi. Hah. Keduanya terkejut. Wanita berpakaian putih itu melambaikan tangannya, Dan pedang suci naga es dan pedang dewa naga pun mengembun. Ini. Keduanya menatap kedua senjata ilahi berdaulat itu, Wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Pada saat itu, Karena dua senjata ilahi berdaulat inilah Kinfei yang dan yang lainnya menjadi putus asa. Lagi pula, Tampaknya mereka memiliki kebencian yang mendalam di masa lalu. Wanita berpakaian putih itu berkata, Apa yang sebenarnya terjadi? Penatua Huo mengerutkan kening. Wanita berpakaian putih itu berkata, Selain itu, Kekuatan Kinfei yang tampaknya tidak sederhana. Apa maksudmu? Penatua Huo merasa curiga. Saat saya menemukan mereka, Saya tidak langsung muncul. Saya bersembunyi di kegelapan dan mengamati. Aku melihatnya mengaktifkan semacam seni ilahi. Berdasarkan kedua senjata ilahi berdaulat, Tampaknya itu adalah semacam domen pembantaian. Seni ilahi semacam ini benar-benar dapat meningkatkan kekuatannya hingga ke tingkat di mana ia dapat melawan senjata ilahi berdaulat. Tidak. Tepatnya, Itu sedikit lebih kuat dari senjata ilahi berdaulat. Wanita berpakaian putih itu berkata, Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Apa? Dia benar-benar punya metode seperti itu. Penatua Huo terkejut. Bagaimanapun, Metode orang ini bukanlah sesuatu yang bisa kita remehkan. Kali ini saja, Bahkan jika kita tidak menolongnya, Dengan kemampuannya, Bahkan jika balai darah membunuhnya, Mereka harus membayar harga yang mahal. Wanita berpakaian putih itu tersenyum tipis. Menarik. Mendengar hal itu, Wanita berpakaian istana itu menampakkan secerca harapan. Kemunculan anak ini mungkin dapat merusak keseimbangan abadi alam awan langit. Langsung. Wanita berpakaian istana itu menatap tetua Huo yang terdiam dan berkata, Yun kecil sudah menjelaskan situasinya. Sekarang, Menurutmu apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi anak ini? Ini. Penatua Huo juga ragu-ragu. Ada kalanya Anda tidak dapat mengambil keputusan. Wanita berpakaian putih itu menatap penatua Huo dengan ekspresi mengejek. Penatua Huo melotot ke arah wanita berpakaian putih itu dan berkata, Saya akan jalan-jalan dulu. Lalu, Dia menghilang seperti gumpalan asap. Masih mau jalan-jalan. Suasana hatimu sedang bagus. Wanita berpakaian putih itu berteriak. Dia tidak mau jalan-jalan. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Wanita berok putih itu berkata, Aku tahu dia menyukai Kinfei yang ini. Namun, Kinfei yang ini bukan orang biasa. Aku khawatir tidak akan mudah bagi kita untuk mengetahui apapun tentangnya atau memanfaatkannya. Biarkan tetua Huo memikirkannya sendiri. Hal terpenting saat ini adalah menyelidiki asal-usul kedua senjata berdaulat itu. Segera beri tahu mata-mata kita di aula darah dan minta mereka mencari tahu sesegera mungkin. Kata wanita itu. Kita bisa mencari kesempatan untuk bertanya pada Kinfei yang tentang ini. Itu karena dia pasti tahu asal-muasal kedua persenjataan ilahi berdaulat itu. Wanita berpakaian putih itu mengerutkan kening. Jangan ganggu dia untuk saat ini, nanti dia merasa jijik. Kita selidiki dulu. Kalau memang tidak ada yang ditemukan, kita cari saja dia. Kata wanita berpakaian istana. Tidak apa-apa. Saya akan membiarkan anak buah saya mengaturnya. Setelah wanita berpakaian putih itu mengatakan itu, dia berbalik dan pergi dengan cepat. Kinfei yang. Persenjataan ilahi yang berdaulat. Sepertinya alam awan langit akan ramai. Wanita dalam gaun istana bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia tersenyum tipis dan bangkit lalu menghilang. Kembali ke Kinfei yang. Dia berjalan di udara di atas gunung-gunung dan sungai-sungai, mengamati dengan rasa ingin tahu segala sesuatu di bawahnya. Ada berbagai macam binatang buas yang berkeliaran di pegunungan. Dan mereka semua sangat kuat. Kinfei yang menemukan lebih dari selusin binatang buas alam abadi sempurna. Dia tidak menemukan satupun binatang buas dari alam berdaulat. Sepanjang jalan, ada binatang buas yang menghalangi jalannya dari waktu ke waktu. Namun, dia memiliki artefak ilahi yang menentang surga. Selama itu bukan ahli seperti Penatua Huo, dia tidak takut. Gunung-gunung dan sungai-sungai ini juga sangat luas. Butuh waktu lima hari baginya untuk keluar dan memasuki langit di atas dataran. Seseorang harus tahu. Kecepatannya saat ini tidak lambat, tetapi butuh waktu lima hari untuk melintasi gunung ini. Dan gunung ini hanyalah setetes air di lautan seluruh benua timur. Seseorang dapat membayangkan betapa luasnya seluruh benua timur, dan betapa luasnya seluruh alam awan langit. Berdiri di udara di atas dataran, Kinfei yang melihat ke depan. Di depannya, ada sebuah kota. Kota itu meliputi area seluas ratusan ribu mil, dan bangunan-bangunan megah berdiri tegak. Ada tembok kota yang menjulang tinggi di semua sisi, memancarkan Aura Kuno. Kinfei yang melambaikan tangannya dan si gila muncul di sampingnya. Apa? Orang gila itu mengangkat alisnya. Dia sedang berkultivasi ketika dia tiba-tiba ditarik keluar, jadi dia sedikit tidak senang. Apakah kamu tidak tertarik melihat tanah ini? Kinfei yang tersenyum. Orang gila itu melihat sekeliling dan melihat kota di depannya. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, apa yang bisa dilihat? Meski dia berkata begitu, ada sedikit rasa ingin tahu di matanya. Kamu tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan. Alam awan langit benar-benar di luar imajinasi kita. Lihatlah kota di depan. Dari ingatan Luotianshan, kota itu disebut kota gunung timur. Itu adalah kota terdekat dengan laut awan langit di benua timur. Rumah Luotianshan ada di sini. Tahukah Anda berapa banyak orang di kota ini? Sekitar 5 hingga 6 juta, tetapi kota ini adalah yang terkecil di benua timur. Kata Kinfei yang. Ini yang terkecil. Orang gila itu tertegun. Dalam. Kinfei yang mengangguk. Orang gila itu menatap kota gunung timur dan mengerutkan kening, lalu seberapa kuat orang-orang di sini. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada seniman bela diri yang baru saja melangkah ke jalur kultifasi, dan ada juga ahli alam abadi yang kuat. Dan penguasa kota gunung timur, menurut ingatan Luotianshan, adalah seorang dominator setengah langkah. Kata Kinfei yang. Ini ahli alam dominator. Orang gila itu tertegun. Dalam. Kinfei yang mengangguk dan berkata, tetapi tampaknya itu adalah tuan kota ini. Penguasa setengah langkah. Menarik. Orang gila itu terkekeh. Kalau begitu, mari kita masuk dan melihatnya. Saya perlu membeli sesuatu sekarang. Kinfei yang bertanya. Mau beli apa? Orang gila itu curiga. Kinfei yang berkata, batu transmisi suara ilahi dan altar teleportasi. Orang gila itu terkejut, tempat ini juga menggunakan altar teleportasi. Ya. Selain batu transmisi suara ilahi, yang lainnya tidak berbeda dengan dunia kuno. Contohnya, Solvein dan Kristalvein merupakan sumber daya terpenting di alam awan langit. Tentu saja, ada banyak hal yang tidak dimiliki dunia kuno. Mari kita bicarakan nanti. Kinfei yang tersenyum. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Orang gila itu langsung terbang turun. Kinfei yang tersenyum dan juga mendarat di dataran di bawah. Lalu, keduanya berjalan berdampingan menuju kota. Di tengah perjalanan, banyak orang yang datang dan pergi. Ada orang kaya yang berjalan santai dan mengobrol, dan ada juga orang biasa yang terburu-buru. Orang gila itu melihat ke arah orang-orang yang lewat dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia bertanya dengan curiga, ada apa dengan jilid pertama kitab suci pil? Jika kamu tidak menyebutkannya, aku pasti sudah lupa. Kinfei yang menepuk kepalanya dan berkata, berbicara tentang jilid pertama kitab suci pil, ada sebuah legenda di alam awan langit. Legenda Orang gila itu tertegun. Ya, legenda mengatakan bahwa ada dua jilid kitab suci pil. Volume pertama mencatat semua resep pil di bawah alam dominator. Sedangkan untuk volume kedua, ia mencatat resep pil di atas alam dominator. Tetapi di alam awan langit, hanya ada volume kedua, bukan volume pertama. Kata Kinfei yang Hanya volume kedua dan bukan volume pertama. Orang gila itu tertegun. Ya, volume kedua kitab suci pil adalah salinan tulisan tangan semua kekuatan utama di alam awan langit. Tetapi hanya jilid pertama kitab suci pil yang seperti misteri, tidak seorang pun tahu di mana itu. Tidak hanya orang-orang biasa di Gunung Luotian, bahkan kekuatan besar di alam awan langit juga telah mencari jilid pertama kitab suci pil. Tetapi tidak seorang pun menemukannya. Adapun keberadaan kitab suci pil jilid pertama, tidak pernah berhenti. Hari ini, seseorang berkata bahwa jilid pertama kitab suci pil ada di suatu tempat. Besok, seseorang mengatakan bahwa jilid pertama kitab suci pil telah muncul di suatu tempat. Tetapi ketika semua orang bergegas memeriksa, tidak ada jilid pertama kitab suci pil sama sekali. Itu semua hanya rumor. Singkatnya, berita tentang jilid pertama kitab suci pil telah muncul berulang kali, tetapi tidak ada satupun yang benar. Kata Kinfei yang Orang gila itu menganggup dan mengerutkan kening, kamu mengatakan bahwa jilid pertama kitab suci pil adalah semua resep pil di bawah alam dominator, kan? Ya, Kinfei yang menganggup. Lalu kitab suci pil di tanganmu, ku dengar dan Wangcai berkata bahwa kitab itu berisi semua resep pil di bawah alam dominator. Katakan, apakah kitab suci pil di tanganmu adalah jilid pertama kitab suci pil yang dicari alam awan langit? Orang gila bertanya. Ini, Kinfei yang tercengang. Pertanyaan ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Ada juga cincin semesta yang dirampasnya dari Jusie. Dia tidak sempat melihatnya. Dia tidak tahu apakah jilid pertama kitab suci pil ada di cincin alam semesta. Jika kitab suci pil di tanganmu benar-benar jilid pertama kitab suci pil yang dicari alam awan langit, maka kau benar-benar telah membuat lubang besar. Kata si orang gila sambil tersenyum penuh kemenangan. Apa maksudmu? Kinfei yang curiga. Lihat, seluruh alam awan langit sedang mencarinya. Dapat dilihat betapa mereka menginginkan jilid pertama kitab suci pil. Jika mereka tahu benda itu ada di tanganmu, katamu, mereka akan dengan panik datang untuk merebutnya. Orang gila itu tertawa sinis. Hah! Kinfei yang tertegun. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, mendengarmu mengatakan itu, sepertinya itu cukup serius. Jadi, kitab suci pil ini di tanganmu, jangan sampai kau bocorkan. Orang gila memperingatkan. Mereka yang tahu tentang keberadaan kitab suci pil adalah orang-orang kita sendiri. Jika kita tidak mengatakannya, siapa yang akan tahu? Kinfei yang tersenyum tipis. Itu benar. Si gila mengangguk. Sambil berbincang-bincang, keduanya sudah mendekati gerbang kota. Di kedua sisi gerbang kota, dua penjaga berdiri tegak. Mereka mengenakan baju besi dan mengamati orang-orang yang datang dan pergi. Tatapan mereka sangat tajam. Dan kekuatan kedua orang ini juga cukup bagus. Alam setengah langkah abadi. Berengsek. Bahkan para penjaga gerbang kota adalah alam abadi setengah langkah. Alam awan langit benar-benar memiliki banyak ahli alam abadi seperti anjing. Orang gila itu bergumam. Ya. Selalu ada gunung yang lebih tinggi. Kinfei yang mengangguk. Jalan kultivasi sebenarnya seperti ini. Saat Anda mencapai puncak suatu tempat, Anda akan tiba-tiba menemukan bahwa ada tempat yang lebih kuat dari sini, yang memaksa Anda untuk terus maju. 3007. Di depan gerbang kota, semua orang menjaga ketertiban saat mereka memasuki kota satu demi satu. Kinfei yang dan si gila berkomunikasi secara diam-diam sambil mengikuti arus orang menuju gerbang kota. Menghadapi orang yang masuk dan keluar, kedua penjaga tidak memeriksa mereka satu per satu. Hanya ketika mereka melihat wajah baru mereka akan mendekat dan mengajukan beberapa pertanyaan. Ketika Kinfei yang dan si gila berjalan mendekat, kedua pengawal itu saling berpandangan dan menghentikan mereka, lalu bertanya, kalian berdua agak asing, dari mana kalian berasal? Orang gila itu melirik Kinfei yang. Kinfei yang telah membaca ingatan Luo Tian Shan, jadi dia pasti tahu situasi kota Gunung Timur. Dan dengan kepribadian Kinfei yang, ketika dia bersiap memasuki kota Gunung Timur, dia pasti sudah memikirkan cara untuk menghadapinya. Seperti yang diharapkan. Menghadapi pertanyaan dari kedua penjaga itu, Kinfei yang sama sekali tidak panik. Ia menatap kedua penjaga itu dan tersenyum, kami datang dari kota Sanhe. Kota Pegunungan Sungai. Kedua penjaga itu terkejut. Setelah berpikir sejenak, memang ada tempat seperti itu di daerah ini. Pertama kali di East Mountain City. Penjaga di sebelah kiri bertanya. Kinfei yang tersenyum, ini bukan pertama kalinya aku kesini. Aku pernah kesini sesekali sebelumnya, tapi aku tidak bertemu kalian berdua. Jika dia mengatakan ini adalah pertama kalinya dia kesini, itu tidak realistis. Lagi pula, dia tinggal di daerah ini. Dan dari ingatan Luo Tian Shan, penjaga yang menjaga gerbang kota akan berganti-ganti sesekali, jadi tidak masalah untuk mengatakan itu. Baiklah kalau begitu. Karena kamu pernah kesini sebelumnya, kamu pasti tahu peraturan di sini. Masuklah. Kedua penjaga itu mundur ke posisi semula. Terima kasih. Kinfei yang tersenyum penuh terima kasih dan memimpin si gila memasuki kota. Aturan apa? Orang gila itu curiga. Aturan apa lagi yang bisa ada? Hanya saja, Anda tidak bisa berperang atau menimbulkan kerusakan di kota. Kinfei yang berpikir. Heh. Apakah menurut Anda saya orang yang jujur? Orang gila itu terkekeh. Kinfei yang tidak bisa menahan tawa. Berhenti. Tapi tiba-tiba, teriakan dua penjaga di belakangnya terdengar lagi. Kinfei yang dan orang gila itu tercengang. Mereka berbalik dan melihat seorang pria pendek setengah baya dengan kepala anjing dan mata tikus dihentikan oleh dua penjaga. Sepertinya aku pernah melihatmu sebelumnya. Keduanya mengamati pria paruh baya itu. Pria itu langsung tersenyum, Tuan-tuan, saya dari kota Black Mountain di dekat sini. Ini pertama kalinya saya datang ke kota East Mountain. Pertama kali. Kedua penjaga itu terkejut. Ya, ya. Pria itu mengangguk. Jika saya ingat dengan benar, kota Black Hills tidak jauh dari kota East Mountain. Apakah ini pertama kalinya Anda ke sini? Kedua penjaga itu mengerutkan kening. Mendengar ini, pria itu sama sekali tidak panik. Dia tersenyum dan berkata, Begitulah adanya. Meskipun saya lahir di kota Black Hills, saya selalu berada di kota Tianfeng. Jadi begitu. Orang gila itu bertanya dengan curiga, tempat macam apa Wind City itu? Wind City adalah kota lain di dekat Sky Cloud Ocean. Kota ini sedikit lebih besar dari East Mountain City. Namun, dia lahir di kota Black Mountain. Ini pertama kalinya dia datang ke kota East Mountain. Bukankah itu agak tidak masuk akal? Kinfei yang mengerutkan kening. Apakah kota Black Mountain jauh dari sini? Orang gila itu bingung. Tidak jauh. Dengan kultivasi kita, perjalanannya hanya setengah hari. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Itu bukan apa-apa. Lagi pula, dia baru saja mengatakan kalau dia ada di Wind City. Mungkin dia lahir di Black Mountain Town dan tinggal di Wind City. Kata orang gila. Kinfei yang menganggup dan tidak terlalu memikirkannya. Dia berjalan berdampingan dengan si gila, mengamati adat istiadat setempat di kota Dongshan. Karena ada larangan berkelahi, kota itu relatif damai. Ada arus orang yang tak henti-hentinya keluar masuk toko di kedua sisi jalan. Suasananya sangat ramai. Apa mata uang domain awan langit? Orang gila tiba-tiba bertanya. Kinfei yang berkata, kristal ilahi dan batu jiwa. Batu jiwa. Orang gila itu terkejut. Ya. Secara umum, mereka menggunakan kristal suci untuk berdagang. Namun jika mereka menemukan harta karun yang berharga, mereka akan menggunakan batu jiwa untuk berdagang. Kinfei yang menjelaskan. Jadi begitu. Orang gila itu bergumam dan bertanya, kalau begitu, seharusnya ada tempat seperti pavilion harta karun di sini, kan? Tentu saja ada. Tempat-tempat perdagangan di benua timur disebut menara iblis. Menara-menara itu tersebar di seluruh kota besar dan kecil di benua timur. Kata Kinfei yang. Menara setan. Orang gila itu terkejut. Menara iblis berada di bawah jurisdiksi balai iblis. Dengan kata lain, Demon Hall adalah pemilik di balik Demon Towers. Begitu pula di benua barat, benua selatan, dan benua utara. Tempat-tempat perdagangan semuanya didukung oleh Blood Hall, Sky Hall, dan Deity Hall. Kata Kinfei yang. Tempat perdagangan di bawah Demon Hall disebut Demon Towers. Lalu tempat perdagangan di bawah Blood Hall, Deity Hall, dan Sky Hall disebut Blood Towers, Deity Towers, dan Heaven Towers. Orang gila itu terdiam. Jangan bilang, memang begitu kenyataannya. Kinfei yang tersenyum. Hah. Orang gila itu tertegun. Betapa malasnya orang-orang dari empat kekuatan super itu. Bahkan nama-nama mereka pun sangat kasual. Sebenarnya, lebih mudah untuk membedakannya dengan cara ini. Contohnya, ketika semua orang membicarakan menara iblis, mereka tentu akan berpikir tentang ola iblis. Kinfei yang tersenyum tipis. Nanti, di masa depan, ayah ini akan dipanggil menara iblis. Selama nama menara iblis disebut, semua orang akan teringat pada ayah ini. Orang gila itu terkekeh. Kamu pasti bosan sekali sampai-sampai bolamu sakit. Kinfei yang memutar matanya. Orang gila itu menyeringai dan hendak mengatakan sesuatu. Namun dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke belakang. Ada apa? Kinfei yang curiga. Pandangan si orang gila beralih ke sebuah toko dan mengerutkan kening, sepertinya ada yang salah. Ada apa? Kinfei yang mengangkat alisnya. Sepertinya ada seseorang yang mengikuti kita. Orang gila itu mentransmisikan suaranya. Mengikuti. Kinfei yang tercengang. Dia sungguh tidak menyadarinya. Orang gila itu berkata dalam hati, apakah kamu masih ingat orang dari kota Black Hills yang kita lihat di gerbang kota? Dalam. Kinfei yang mengangguk. Dia telah mengikuti kita selama ini. Kata orang gila. Kinfei yang tergesa-gesa melihat ke arah kerumunan, tetapi dia tidak menyadari apapun. Ketika ayah itu berbalik, dia memasuki toko itu. Orang gila itu mentransmisikan suaranya. Kinfei yang juga menuju ke toko. Namun karena posisinya, dia hanya bisa melihat pintu masuk toko dan tidak bisa melihat keadaan di dalamnya. Jangan membuat musuh waspada. Mari kita konfirmasikan dulu. Kinfei yang berkata dalam hati. Keduanya terus berjalan-jalan di jalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tetapi saat keduanya hendak pergi, seorang pria parubaya berjalan keluar dari toko dan mengikuti Kinfei yang dari jauh. Itu adalah pria parubaya dengan kepala ular. Kinfei yang dan si gila telah memperhatikan. Setelah memastikan hal ini, mereka bingung. Mengapa mereka menjadi sasaran saat mereka tiba di kota gunung timur? Apakah itu aulah iblis? Orang gila itu curiga. Aulah setan. Kinfei yang sedikit terkejut dan mengerutkan kening. Mereka tidak perlu menargetkan kita. Siapa yang tahu? Keberadaan kastil kuno dan alam kura-kura hitam telah diketahui oleh aulah iblis. Anda tahu pepatah, menjaga cincin giok menjadi sebuah kejahatan. Orang gila itu mentransmisikan suaranya. Kinfei yang mengerutkan kening. Benarkah itu balai iblis? Tetapi dia merasa bahwa itu adalah balai darah. Karena wanita berpakaian putih itu mengatakan bahwa ada banyak pion balai darah yang bersembunyi di benua timur. Kinfei yang berkata dalam hati, kita abaikan saja dia untuk saat ini. Kita langsung pergi ke menara iblis. Keduanya mempercepat langkah mereka. Setelah membaca ingatan Luo Tian Shan, Kinfei yang juga tahu di mana menara iblis berada. Segera. Mereka berdua berjalan ke depan sebuah aulah hitam besar dengan mudah. Aulah itu tingginya lebih dari seratus kaki dan megah. Di bagian depan gedung, ada sebuah pelakat dengan dua kata besar terukir di atasnya. Menara iblis. Di kedua sisi pintu, ada empat pria berpakaian hitam berdiri tegak dan memancarkan aura menakutkan. Mereka juga setengah langkah dari alam abadi. Orang gila itu bergumam. Mulut Kinfei yang tak dapat menahan diri untuk berkedut. Perlu diketahui, di alam kuno, setengah langkah alam abadi sudah ada sebuah eksistensi yang berdiri di puncak piramida dan dikagumi dunia. Namun di alam awan langit, mereka digunakan untuk menjaga gerbang kota. Perbedaan perlakuannya bagaikan langit dan bumi. Kinfei yang dan si gila diam-diam melirik ke belakang mereka dan menemukan bahwa pria berwajah tikus itu masih mengikuti mereka. Maka, mereka berdua memasuki menara iblis dengan tenang. Apa yang tampak dipandangan mereka adalah sebuah aula luas dengan deretan konter transparan yang tertata rapi di keempat sisinya. Di dalam konter itu, ada harta karun yang bersinar dengan cahaya ilahi. Senjata ilahi, seni ilahi, herbal, pil, semuanya ada di sana. Dua tuan muda, selamat datang di menara iblis. Seorang wanita muda dan cantik berusia sekitar 20 tahun berjalan di depan Kinfei yang dan matman dan membungkuk. Halo. Kinfei yang tersenyum sedikit. Apakah ada hal yang perlu dibantu oleh kedua tuan muda? Wanita muda itu mengenakan gaun merah dan memiliki senyum ramah di wajahnya. Jelas sekali. Dia adalah anggota staff di sini. Kinfei yang tersenyum dan berkata, saya butuh beberapa batu transmisi suara ilahi, altar teleportasi, api pil, dan tungku pil. Tuan muda juga seorang alkemis. Wanita muda itu tersenyum terkejut. Saya tahu sedikit. Kinfei yang tersenyum sedikit. Tuan muda benar-benar orang yang rendah hati. Oke. Ini semua adalah hal yang sangat umum, saya akan mengaturnya untuk Anda. Tapi pil fire dan pil furnace, level berapa yang kalian butuhkan? Kata wanita muda itu. Tungku pil ilahi kelas 8. Ditambah tiga jenis api pil ilahi tingkat ke-7. Kata Kinfei yang. Karena saat ini, api iblis netherworld adalah api pil ilahi tingkat ke-7. Ia perlu menelan tiga jenis api pil ilahi kelas 7 untuk mencapai kelas 8. Tungku pil kelas 8. Api pil kelas 7. Wanita muda itu tercengang. Mengapa? Apakah sulit? Kinfei yang bertanya sambil tersenyum. Memang agak sulit. Wanita muda itu mengangguk. Apa maksudmu? Kinfei yang curiga. Luo Tianxian bukanlah seorang alkemis, jadi dia tidak memiliki banyak ingatan di bidang ini. Saya yakin Anda juga tahu bahwa ada banyak alkemis di benua timur kita. Belum lagi api pil ilahi kelas 7 dan kelas 8, bahkan api pil ilahi kelas 1 pun tidak tersedia. Wanita muda itu menjelaskan. Jadi kamu tidak punya? Kinfei yang curiga. Ya. Namun, kami biasanya hanya melelang api pil dan tungku pil tingkat ini, tidak menjualnya. Kata wanita muda itu. Kinfei yang berkata, kalau begitu kau bisa menjualnya kepadaku dengan harga lelang. Ini. Wanita muda itu sedikit ragu-ragu. Kinfei yang berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu malu. Aku benar-benar tidak ingin membuang waktu di rumah lelang. Kamu bisa menjualnya kepadaku dengan harga lelang tertinggi. Itu agak mahal. Kata wanita muda itu. Batu jiwa bukan masalah. Kinfei yang tersenyum sedikit. Wanita muda itu tertegun dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kalian berdua berasal dari keluarga kaya. Baiklah, saya akan bertanya kepada manajer. Silakan tunggu di sini sebentar. Oke. Kinfei yang mengangguk. 3.008. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, Kinfei yang dan si gila berjalan-jalan di sekitar aula. Segera. Mereka memperhatikan bahwa lelaki berkepala tikus itu pun telah memasuki gedung setan itu, sambil memandangi harta karun di konter seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, dari waktu ke waktu, dia akan melihat ke arah Kinfei yang dan si gila. Belum selesai. Orang gila itu mengangkat alisnya. Tidak terburu-buru. Kinfei yang tersenyum tipis dan melihat ke bawah kemeja kasir di depannya. Melalui kaca transparan, dia melihat pil dewa dengan dua inti ki berbentuk naga. Ini adalah pil kehidupan ilahi. Ada juga banyak pil dengan inti ki berbentuk naga dan dua inti ki berbentuk naga di sampingnya. Pada dasarnya, dia mengenal semuanya. Akan tetapi, dia tidak melihat adanya pil potensial atau pil potensial. Mungkinkah tidak ada pil seperti itu di alam awan langit? Kinfei yang, kemarilah dan lihatlah. Tiba-tiba, suara orang gila terdengar di benak Kinfei yang. Kinfei yang berjalan mendekat dengan curiga. Orang gila itu menunjuk ke arah konter di depannya dan berkata, Lihat. Kinfei yang menoleh dan melihat sebuah kotak giok tergeletak di dalam meja kasir. Di dalam kotak giok itu, ada sebuah pil. Pil ini ukurannya sama dengan pil biasa, tetapi warnanya agak menyelaukan. Seluruh tubuhnya berwarna kuning kemasan, seolah-olah terbuat dari emas. Dan ada empat inti ki berbentuk naga di atasnya. Empat inti ki berbentuk naga, ini sudah sebanding dengan Dan Wang Che, Ye Zhong, Dan Wang Chang. Yang paling penting adalah dia belum pernah melihat pil jenis ini sebelumnya. Tiba-tiba, Kinfei yang sedikit terkejut dan menemukan bahwa di samping kotak giok, ada kartu kecil berisi informasi pil. Pil alam sangking. Pil ini memiliki efek ajaib yang mampu menerobos alam abadi dan membuka pintu potensi. Ini, petik 2. Ketika Kinfei yang melihat ini, dia tercengang. Itu sebenarnya pil untuk membuka pintu potensi di alam abadi. Kita harus mendapatkan pil ini. Orang gila itu menyampaikan suaranya, matanya menyala-nyala karena gairah. Karena saat ini, yang mereka kekurangan adalah pil ini. Mata Kinfei yang berkedip saat dia berpikir dalam hati, Apakah menurutmu mantra dan di tanganku ini benar-benar jilid pertama mantra dan dari alam awan langit? Saya pikir itu mungkin. Si gila mengangguk. Kalau begitu, jangan gegabuh. Ini bisa jadi umpan. Kinfei yang berpikir. Umpan. Orang gila itu tertegun. Ya. Pikirkanlah, alam awan langit tidak memiliki volume pertama mantra alkimia, jadi tidak ada pil potensial. Jadi, meskipun mereka memiliki pil keberuntungan sangking, itu tetap tidak akan berguna. Karena pintu potensi harus dibuka lapis demi lapis, perlahan dan bertahap. Sedangkan untuk pil alam sangking, pil itu hanya dapat membuka pintu potensi bagi mereka yang berada di alam abadi. Pil itu tidak dapat membuka pintu potensi bagi mereka yang berada di bawah alam abadi. Dengan kata lain, tanpa pil seperti pil potensial, pil keberuntungan sangking ini tidak akan berguna. Karena tidak ada gunanya, mengapa Molow menaruh pil takdir sangking di sini? Jelas sekali. Mereka ingin menggunakan pil alam sangking ini untuk memikat orang yang memiliki mantra alkimia jilid pertama. Qin Fei Yang menganalisis. Maksudmu, siapapun yang datang untuk membeli pil alam sangking mungkin memiliki volume pertama mantra alkimia? Orang gila bertanya. Itu benar. Karena volume kedua mantra alkimia ada di tangan kekuatan besar, dan formula pil di dalamnya pasti tidak akan bocor. Bagaimanapun juga, itu sangat penting. Oleh karena itu, mereka yang memiliki mantra alkimia volume pertama hanya dapat pergi ke pusat perdagangan utama untuk membeli pil alam sangking. Qin Fei Yang berpikir. Orang gila itu menganggup tanda mengerti dan berkata dengan heran, bagaimana kau bisa memikirkan hal ini? Tahukah kamu dari ingatan Luo Tian Shan? Ini tidak ada hubungannya dengan ingatan Luo Tian Shan. Bagaimana mungkin sosok kecil seperti Luo Tian Shan mengetahui rahasia seperti itu? Agar aku bisa memikirkan hal ini, aku harus berterima kasih kepada pavilion harta karun wilayah utara. Qin Fei Yang tertawa diam-diam. Hmm. Orang gila itu tertegun. Ketika aku memasuki wilayah utara dan pergi ke pavilion harta karun, aku menemukan seni ilahi yang disebut seni ilahi asal kekacauan. Saat itu saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi saya berencana untuk mendapatkannya. Karena seni ilahi asal mula kekacauan ini diciptakan khusus untuk orang-orang yang memiliki setan dalam. Setelah mengolah seni ilahi asal mula kekacauan, tubuh utama dan iblis dalam dapat menyatu dan melepaskan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Meskipun setan dalam diriku telah mati, aku ingin membelinya sebagai kenang-kenangan. Tetapi pada saat itu, Huo Yi berlari keluar dan mengatakan kepada saya untuk tidak membelinya. Kemudian, aku mengetahui bahwa seni ilahi asal mula kekacauan adalah umpan untuk menarik orang-orang yang memiliki setan batin keluar. Qin Fei Yang tertawa diam-diam. Jadi begitulah adanya. Lalu, apakah kamu mendapatkan seni ilahi asal kekacauan ini? Orang gila bertanya. Ya. Suatu ketika, ketika aku bersama wakil Master Pavilion, aku teringat pada seni ilahi asal mula kekacauan, jadi aku memintanya dan menjelaskan situasinya kepadanya. Qin Fei Yang mengangguk. Kalau begitu, sepertinya pil alam Sang King ini benar-benar tidak bisa dibeli. Orang gila itu memandang pil di kotak diok itu dengan rasa iri. Karena sekarang dia telah melangkah ke tahap abadi, dia harus bersiap menghadapi hari hujan. Jangan terburu-buru. Untuk membuka pintu potensi, Anda perlu mencapai tahap kesempurnaan abadi. Jalanmu masih panjang. Kita bicarakan nanti saja. Jumlah kita terlalu banyak, kita tidak bisa terus-terusan membeli pil alam Sang King di Menara Iblis. Jadi, kita harus mendapatkan formula pilnya. Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya. Sejak dia memiliki kitab suci pil, dia tidak pernah khawatir tentang formula pil. Perasaan ini sungguh sesuatu yang sudah lama tidak dirasakannya. Ia tidak bisa tidak memikirkan kota Iron Bull. Di kota Banteng Besi, belum lagi formula pil, bahkan untuk mendapatkan pil saja sama sulitnya dengan naik ke surga. Masuk akal. Si gila mengangguk. Mari kita lihat. Karena ada pil yang dapat membuka pintu potensi di tahap abadi, seharusnya ada juga pil yang dapat meningkatkan kultifasi tahap abadi. Hal ini merupakan hal terpenting bagi kami saat ini. Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya. Itu benar. Orang gila itu menepuk kepalanya dan segera mulai mencari. Pintu potensi hanya dapat dibuka setelah mencapai tahap kesempurnaan abadi, namun peningkatan kultifasi seseorang dapat dilakukan kapan saja. Mampu menggunakan pil untuk meningkatkan kultifasi seseorang dapat menghemat banyak waktu. Namun, saat mereka berdua mencari di semua konter, mereka tetap tidak menemukan pil yang bisa meningkatkan kultifasi tahap abadi. Mengapa tidak ada apa-apa? Orang gila itu mengerutkan kening dan mengirimkan suaranya, apakah tidak ada informasi seperti itu dalam ingatan Luo Tian Shan? Biarkan aku berpikir. Qin Fei Yang menundukkan kepalanya dan mencari ingatan Luo Tian Shan. Setelah beberapa saat, matanya berbinar dan dia mengangguk, iya, beri tahu saya. Orang gila mendesak. Memang ada pil yang disebut pil Dewa Naga Phoenix. Pil ini membutuhkan darah naga dan darah burung Phoenix sebagai katalisnya. Tapi pil ini sangat berharga. Menara Iblis biasanya tidak menjualnya. Bahkan jika terjual, itu akan ada di rumah lelang. Qin Fei Yang berkata dalam hati. Kalau begitu, ayo kita pergi ke rumah lelang. Kata orang gila. Kau tidak mengerti maksudku. Menara Iblis biasanya tidak menjual pil ini kepada orang luar. Sekalipun dia adalah murid istana Iblis, mereka harus membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkannya. Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya. Apakah perlu menyembunyikannya seperti ini? Wajah si gila langsung dipenuhi rasa tidak senang ketika mendengar hal ini. Benar-benar lelucon. Ini adalah pil yang dapat meningkatkan kultifasi tahap abadi, bagaimana mungkin tidak disembunyikan. Belum lagi pil Dewa Naga Phoenix ini, bahkan pil Naga Kuning Sembilanku dan pil Darah Naga Sembilan Putaran di tanganku disembunyikan di tanganku. Aku tidak ingin memberikannya kepada orang luar. Kata Qin Fei Yang. Baiklah. Orang gila itu menganggupkan kepalanya lemah. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya tidak mudah untuk mendapatkan kedua formula pil ini. Dari situasi saat ini, dia harus memasuki istana iblis untuk mendapat kesempatan. Kalau dia menggunakan kitab pil di tangannya untuk bertukar, istana iblis pasti akan sangat senang. Namun kitab suci pilnya tidak bisa terbongkar, dan dia tidak bisa membiarkan orang lain memanfaatkannya, jadi dia hanya bisa memikirkan cara lain. Titik. Pada saat ini, wanita berpakaian merah itu kembali dan menatap Qin Fei Yang dan si gila sambil tersenyum, Tuan Menara telah setuju. Terima kasih. Qin Fei Yang buru-buru mengucapkan terima kasih padanya. Wanita berbaju merah itu berkata dengan sedikit kesulitan, tetapi Tuan Menara punya sebuah permintaan. Meminta. Qin Fei Yang terkejut. Dalam. Wanita berbaju merah itu menganggup dan berkata, Master Menara berkata bahwa dia harus melihatmu memurnikan pil secara langsung. Lihat sendiri bagaimana saya memurnikan pil. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Ini permintaan Master Menara, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Wanita berpakaian merah itu berkata tanpa daya. Dengan kata lain, jika aku memurnikan pil di depannya, dia tidak akan menjual pil api dan tungku pil kepadaku. Qin Fei Yang bertanya. Ya. Wanita berbaju merah itu menganggup. Ini kan tempat usaha, kalau ada duit kenapa mesti bikin permintaan aneh kayak gitu. Orang gila itu mengangkat alisnya. Bukankah ini membuang-buang waktu mereka? Saya harap kedua Tuan Muda dapat memaafkan saya. Wanita berbaju merah itu tersenyum meminta maaf. Apa yang harus kita lakukan? Orang gila itu memandang Qin Fei Yang. Kami punya permintaan, apa lagi yang bisa kami lakukan? Qin Fei Yang tersenyum pahit dan menatap wanita berbaju merah itu. Pimpin jalan. Mengikuti wanita berbaju merah, mereka berdua berjalan ke lantai dua, memasuki sudut terpencil, dan berhenti di depan sebuah pintu. Wanita berbaju merah itu mengetuk pintu dan berkata dengan hormat, Tuan Menara, mereka sudah dibawa ke sini. Datang. Suara serak terdengar dari dalam. Wanita berbaju merah mendorong pintu hingga terbuka dan mundur ke samping, menatap Qin Fei Yang dan si gila. Silakan masuk. Qin Fei Yang dan si gila menganggup, lalu berjalan memasuki ruangan satu demi satu. Ternyata ini adalah sebuah penelitian. Tingginya sekitar seratus kaki, dan tata letaknya cukup sederhana. Ada meja teh di satu sisi dan meja tulis di sisi lainnya. Di depan meja, seorang lelaki tua berambut putih sedang berjongkok dengan kepala tertunduk, seolah sedang melihat buku rekening. Silakan duduk dulu. Pria tua berambut putih itu hanya mengangkat kepalanya untuk melihat mereka berdua sebelum melanjutkan pekerjaannya. Setelah Qin Fei Yang dan si gila memasuki ruang belajar, wanita berbaju merah tidak mengikuti mereka. Dia menutup pintu dan berbalik untuk pergi. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Namun ketika dia berjalan ke tangga, dia melihat seorang laki-laki setengah bayah tengah mendongak diam-diam. Itu benar. Itu adalah pria paru bayah dengan wajah tikus. Pria paru bayah itu melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa, saya hanya mencari pintu masuk ke rumah lelang. Wanita berbaju merah itu menganggup dan berjalan ke sisi pria paru bayah itu. Dia menunjuk ke sebuah koridor panjang dan berkata, pintu masuk ke rumah lelang ada di sana, aku akan mengantarmu ke sana. Tidak perlu, tidak perlu, kamu kerjakan saja pekerjaanmu, aku akan pergi sendiri. Pria paru bayah itu tersenyum dan berjalan menuju rumah lelang. Namun setelah wanita berbaju merah itu pergi, dia berbalik dan diam-diam naik ke lantai dua. Dia menempelkan telinganya di pintu dan menguping gerakan di dalam. Tiga ribu sembilan. Di dalam ruangan, Qin Fei yang duduk di samping meja teh, diam-diam menatap lelaki tua berambut putih itu. Tetapi orang gila di sebelahnya memperlihatkan ekspresi tidak senang. Siapakah orang-orang ini? Ada tamu, tetapi mereka tidak datang untuk menjamu tamu. Mereka hanya sibuk dengan urusan mereka sendiri. Dia belum pernah melihat pebisnis seperti itu. Setelah waktu yang lama, orang gila itu hampir tidak mampu menahan amarah di hatinya. Pada saat ini, lelaki tua berambut putih itu akhirnya meletakkan benda itu di tangannya dan menatap mereka berdua. Siapa di antara kalian yang sedang memurnikan pil? Hah! Orang gila itu tertegun. Setelah membuat mereka menunggu begitu lama, bukankah seharusnya dia setidaknya meminta maaf? Namun, dia tidak hanya tidak mengatakannya, dia malah bersikap angkuh dan sombong. Untuk siapa ini? Saya bertanya pada Anda, siapa yang memurnikan pil? Orang tua berambut putih itu mengerutkan kening, dan ada sedikit nada tidak sabar dalam suaranya. Orang gila itu mengalihkan pandangannya dan menatap Kinfei yang, ayo pergi, ayo pergi, bayar untuk menanggung akibatnya. Apa maksudmu? Aku membuatmu menunggu cukup lama dan kamu punya keluhan. Biarkan aku katakan padamu, merupakan suatu kehormatan bagimu bahwa orang tua ini dapat bertemu denganmu. Pria tua berambut putih itu tersenyum bangga. Menghormati. Orang gila itu terkejut sesaat, dan cahaya yang menyelaukan bersinar di matanya. Sombong di depannya. Kita harus tahu bahwa dialah satu-satunya orang yang sombong di hadapan orang lain. Sekalipun ini adalah batas awan langit, sekalipun ini adalah wilayah balai iblis, dia tidak akan mengizinkannya. Kakak senior, tenanglah, tenanglah. Kinfei yang segera menghiburnya. Dia menatap lelaki tua berambut putih itu dan tersenyum. Akulah yang sedang memurnikan pil. Lelaki tua berambut putih itu berkata, kalau begitu, mari kita mulai. Lelaki tua ini sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk disiasiakan bersamamu. Oke. Kinfei yang mengangguk. Nak, kamu sakit. Kamu bahkan bisa bertahan terhadap kejahatan semacam ini. Jika kau menginginkanku, ayo kita mulai saja dan merampok menara iblis ini. Orang gila itu mencibir. Jangan khawatir. Kamu tidak harus melakukannya. Kinfei yang tersenyum diam-diam dan mengeluarkan tungku ilahi api iblis neter dan api surga. Hah. Tungku pil kelas tujuh, api pil kelas tujuh. Orang tua berambut putih itu terkejut, dan sedikit keterkejutan muncul di mata tuanya. Saya melihat keluar sebentar tadi. Sepertinya pil kualitas terbaik di gedung Anda hanya pil ki berbentuk empat naga. Kinfei yang menatap lelaki tua berambut putih itu dan tersenyum tipis. Apa maksudmu? Orang tua berambut putih itu curiga. Yang ingin saya katakan adalah, hanya ini saja. Kinfei yang tersenyum tipis. Hanya itu saja. Lelaki tua berambut putih itu terkejut sesaat sebelum ekspresi mengejek muncul di wajahnya. Dia mendengus dingin dan berkata, kau masih sangat muda, tapi kau bicara besar. Karena kau begitu meremehkan, maka lelaki tua ini ingin melihat berapa banyak pil berbentuk naga yang bisa kau buat. Jika saatnya tiba, jangan hanya memurnikan pil feins. Itu akan menjadi lelucon. Kinfei yang tersenyum dan berkata, bagaimana jika saya dapat memurnikan pil berbentuk naga? Anda. Bahkan jika kamu dapat memurnikan inti ki berbentuk naga, kamu hanya akan dapat memurnikan setengahnya. Bisakah itu dibandingkan dengan pil dengan empat energi inti berbentuk naga? Orang tua ini benar-benar menyesal bertemu denganmu sekarang. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pria tua berambut putih itu mencibir. Sial, kamu masih bersemangat. Mata orang gila itu berkilat dingin. Jangan khawatir. Kinfei yang melambaikan tangannya dan menatap lelaki tua berambut putih itu. Aku bertanya padamu, jika aku bisa memurnikan pil berbentuk naga yang lengkap, apa yang akan kau lakukan? Pria tua berambut putih itu menatap Kinfei yang. Begitu tenang, Mungkinkah dia benar-benar monster alkimia? Tetapi pada dasarnya dia mengenal semua alkemis dalam radius ratusan juta mil, tetapi dia belum pernah mendengar tentang orang seperti itu. Mengapa kamu tidak mengatakan apapun? Hanya itu saja yang kamu punya. Orang gila itu mencibir. Anda. Orang tua berambut putih itu tiba-tiba mengerutkan kening. Cih. Molow. Hanya itu saja. Wajah orang gila itu penuh dengan penghinaan. Berani sekali kau. Orang tua berambut putih itu memukul meja dengan telapak tangannya dan berteriak, Baiklah, kalau kamu bisa memurnikan pil berbentuk naga yang lengkap, orang tua ini. Tatapan mata si orang gila berubah dingin saat dia menatap lelaki tua berambut putih itu dengan agresif dan berkata, Kalau begitu berlututlah dan bersujudlah kepada kami. Bajingan tua, apakah kamu berani melakukan itu? Bajingan tua. Orang tua berambut putih itu marah dan berkata, Tentu saja, orang tua ini akan bertaruh denganmu. Itulah yang kau katakan. Kami tidak memaksamu. Kinfei yang tersenyum. Begitulah yang dikatakan orang tua ini. Cepatlah dan sempurnakan pilnya. Pria tua berambut putih itu berteriak. Oke. Kinfei yang menganggup dan mengeluarkan satu set bahan obat untuk pil kehidupan ilahi. Tanpa persiapan apapun, dia langsung menghidupkan kembali api iblis Neterward. Meskipun sekarang dia memiliki kekayaan seperti Raja Pil, dia jarang membuat pil, tetapi pengalaman dan bakatnya ada di sini. Seluruh prosesnya tidak cepat atau lambat. Prosesnya semulus air yang mengalir. Daripada mengatakan bahwa dia sedang memurnikan pil, lebih baik mengatakan bahwa itu adalah pertunjukan yang luar biasa. Melihat kejadian itu, jantung lelaki tua berambut putih itu tak kuasa menahan diri untuk tidak berdebar kencang. Teknik dan mentalitas semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang alkemis biasa. Segera. Aroma obat yang kuat tercium dari penelitian itu. Suara mendesing. Beberapa napas lagi berlalu. Cahaya ilahi memancar keluar dari tungku ilahi api surga. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan cahaya ilahi langsung menuju ke lelaki tua berambut putih itu. Lelaki tua berambut putih itu memegangnya di tangannya dan menunduk. Ekspresinya tiba-tiba menjadi muram. Sebenarnya ada empat aurapil berbentuk naga. Dan semuanya adalah aurapil berbentuk naga lengkap. Bagaimana ini mungkin? Dia tercengang dan berdiri tak bergerak. Empat. Sebenarnya ada empat. Sejak kapan ada alkemis mengerikan seperti itu lahir di kota Pegunungan Timur. Qin Fei yang menyimpan api iblis Neterward dan tungku ilahi api surga dan tersenyum tipis. Bagaimana? Pria tua berambut putih itu gemetar dan menatap Qin Fei yang. Dia bergumam, siapa sebenarnya kamu? Tidak peduli siapa aku. Aku tidak butuh kamu berlutut. Namun, karakter moral istana iblismu benar-benar telah memperluas wawasanku. Untungnya, aku juga berjanji pada wanita itu dan tidak memasuki aula iblismu. Benar-benar lelucon. Qin Fei yang tersenyum dingin dan menoleh ke arah Frenzy. Kakak senior, ayo pergi. Lihat itu. Jangan memandang rendah orang lain di masa depan. Seorang pengusaha juga harus mempunyai sikap seorang pengusaha. Pelanggan adalah Tuhan. Frenzy melirik lelaki tua berambut putih itu dengan acuh tak acuh dan mengikuti Qin Fei yang ke pintu. Wajah lelaki tua berambut putih itu pucat pasi ketika dia berkata dengan marah, Apakah kamu tidak menginginkan api pil dan tungku pil? Tidak perlu. Aku takut mengotori tanganku jika aku menerimanya dari orang sepertimu. Qin Fei yang berkata tanpa menoleh ke belakang. Mengotori tanganku. Setelah dipermalukan berulang kali, lelaki tua berambut putih itu sudah marah. Ketika dia mendengar kata-kata Qin Fei yang, dia tidak bisa menahannya lagi dan jejak niat membunuh muncul. Wuih. Pada saat yang sama, Qin Fei yang tiba-tiba berbalik dan menatap lelaki tua berambut putih itu. Karena dia merasakan niat membunuh. Sebaiknya kau singkirkan niat membunuhmu segera, atau aku akan membuat menara iblismu menghilang. Kata Qin Fei yang. Menghilangkan menara iblis. Pria tua berambut putih itu menatap Qin Fei yang dengan kaget. Dia mungkin bodoh. Apakah dia tahu siapa pemilik menara iblis? Di seluruh benua timur, siapa yang berani bersikap kurang ajar di menara iblis? Belum lagi mengucapkan kata-kata yang begitu berani. Dentang. Tapi pada saat ini, pintunya ditendang hingga terbuka. Siapa ini? Pria tua berambut putih itu berteriak dengan marah dan melihat ke arah pintu, hanya untuk melihat pria parubaya berdiri di luar. Qin Fei yang dan Frenzi juga tercengang. Bukankah ini orang yang mengikuti mereka? Dia sebenarnya mengikuti mereka ke sini. Dan dari apa yang terlihat, dia bahkan lebih sombong dari mereka. Setidaknya mereka tidak langsung menendang pintu. Siapa kamu? Apakah kamu memakan isi perut macan tutul? Pertama, Qin Fei yang dan Frenzi yang berulang kali mempermalukannya, dan sekarang ada orang yang lebih berani yang langsung menendang pintu. Pria tua berambut putih itu sudah sangat marah. Menurutku, orang yang memakan isi perut macan tutul itu kamu. Pria parubaya itu berteriak dan melangkah masuk ke ruang kerja. Wajahnya muram. Kurang ajar, kurang ajar. Orang tua berambut putih itu sangat marah hingga lehernya bengkok. Aku benar-benar tidak menyangka akan ada orang sepertimu di Aula Iblisku. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dengan wajah penuh kekecewaan. Aula setan. Qin Fei yang dan Frenzi saling berpandangan. Pria tua berambut putih itu juga tercengang. Setelah mengamati pria parubaya itu beberapa saat, dia bertanya dengan heran, kamu dari Aula Iblis. Pria parubaya itu mengeluarkan pil pemulihan wajah dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Seketika, penampilannya mulai berubah. Perlahan-lahan. Seorang lelaki tua dengan rambut merah menyala muncul di hadapan mereka bertiga. Ini. Qin Fei yang dan Frenzi saling berpandangan. Bukankah ini Penatua Huo? Penatua Huo telah mengikuti mereka selama ini. Anda. Orang tua berambut putih itu menatap penampilan Tetua Huo dan tidak bisa menahan gemetar. Sebagai pemilik menara Iblis, dia sebenarnya tidak sering bertemu Penatua Huo. Karena kedudukan Penatua Huo di Aula Iblis terlalu tinggi, sangat sulit bagi orang seperti dia untuk menemuinya. Namun suatu kali, dia cukup beruntung bisa melihatnya dari jauh. Orang tua di depannya hampir sama persis dengan orang tua yang dilihatnya dulu. Huff. Penatua Huo mendengus melalui hidungnya dan berkata, para petinggi mengirimmu ke sini untuk mengelola menara Iblis agar kamu dapat mengelola bisnis di sini dengan baik, bukan agar kamu dapat menyalahgunakan kekuasaanmu di sini. Saya minta maaf. Mata lelaki tua berambut putih itu bergetar. Dia segera berlari keluar dari balik meja dan berlutut di tanah dengan wajah pucat. Qin Feiyang dan Frenzy saling berpandangan. Qin Feiyang menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Senior, luangkan waktu untuk mengurusi urusan keluargamu. Kami pamit dulu. Setelah mengatakan itu, keduanya berbalik dan pergi. Tunggu. Penatua Huo berbalik dan menatap mereka. Keduanya berhenti dan berbalik sambil tersenyum, Senior, apakah Anda punya instruksi lain? Aku berkata, mengapa kalian berdua menatapku seperti aku hantu? Penatua Huo tidak menyembunyikannya. Mengapa kita harus melakukannya? Anda telah menyelamatkan hidup kami, kami sangat berterima kasih. Kami hanya tidak ingin menghalangi Anda dalam mengurusi masalah keluarga Anda. Qin Feiyang dan Frenzy tertawa. Mereka benar-benar kenal dengan Penatua Huo. Mendengar percakapan mereka bertiga, lelaki tua berambut putih itu tak kuasa menahan rasa kebas di kulit kepalanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa kedua pemuda yang tampak biasa-biasa saja ini ternyata mengenal Penatua Huo. Dan dilihat dari hubungan mereka, itu tidak sederhana. Penatua Huo mendengarkan percakapan mereka berdua dan mendengus, bersyukur. Jika kau benar-benar ingin berterima kasih, kau tidak akan menolak ajakan Xiao Yun. Xiao Yun. Qin Feiyang dan Frenzy bingung. Gadis itu, Chu Yun. Bukankah dia memberimu tanda pengenalnya? Kata Penatua Huo. Apakah Anda berbicara tentang tanda ini? Qin Feiyang mengeluarkan token hitam dan bertanya. Ya. Jika kamu benar-benar membutuhkan sesuatu, datang saja ke Menara Iblis dan ambil token ini. Siapa yang berani mempersulitmu? Penatua Huo memutar matanya. Pada saat yang sama, melihat token di tangan Qin Feiyang, lelaki tua berambut putih itu merasa seperti tersambar petir. Siapakah kedua orang ini? Mereka benar-benar memiliki token identitas Tuan Chu Yun. Dia akhirnya menyadari bahwa kali ini dia telah menendang pelat besi. 3010. Apakah token ini benar-benar berguna? Mengabaikan lelaki tua berambut putih yang panik, si gila mengambil token dari tangan Qin Feiyang dan menatapnya dengan wajah ragu. Mulut Penatua Huo berkedut. Sebenarnya ada yang meragukan penggunaan token ini. Orang harus tahu bahwa di benua timur, berapa banyak orang yang menginginkan token ini. Tapi itu semua hanya mimpi. Kamu akan tahu di masa mendatang. Penatua Huo tidak repot-repot menjelaskan. Dia menatap Qin Feiyang dan tersenyum. Bagaimana? Apakah kamu tertarik dengan istana iblisku? Bermain. Mata lelaki tua berambut putih itu bergetar lagi. Orang macam apakah ini? Bahkan Penatua Huo pun sangat sopan. Kalau orang lain, mereka pasti akan gila kegirangan. Tetapi pemuda di depannya terdiam, seolah sedang dalam posisi sulit. Istana iblis adalah kekuatan terkuat di benua timur. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa itu adalah penguasa benua timur. Banyak orang bermimpi memasuki istana iblis. Karena memasuki istana iblis merupakan suatu kehormatan, sesuatu yang akan membawa kemuliaan bagi leluhur seseorang. Namun, orang ini malah memasang ekspresi malu ketika dia diundang secara pribadi oleh Penatua Huo. Dia tidak bisa menahan diri untuk membela Tetua Huo. Dia hanya seorang kultifator alam abadi setengah langkah. Apa haknya untuk bersikap sombong? Tetua Huo adalah seorang penguasa, tetapi dia bersedia mengesampingkan harga dirinya dan mengundangnya secara pribadi. Itu adalah berkah dari beberapa generasi. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Juga, jika kamu setuju, adik laki-laki di sampingmu ini juga dapat memasuki istana iblis dan menikmati perlakuan yang sama denganmu. Penatua Huo melirik ke arah Matman dan melanjutkan. Ya, Kinfei yang sedikit terkejut. Dia menunjuk ke arah si gila dan bertanya, apakah dia adik laki-laki yang kamu sebutkan? Orang gila itu pun tercengang. Ya, Penatua Huo mengangguk. Bibir Kinfei yang sedikit melengkung ke atas. Dia tersenyum jenaka. Tunggu, tunggu. Orang tua, apa maksudmu? Si gila mengerutkan kening dan menatap Tetua Huo dengan tidak senang. Perkataan Penatua Huo membuatnya merasa seperti bawahan Kinfei yang. Kinfei yang setuju memasuki istana iblis, jadi dia juga bisa memasuki istana iblis. Dia bingung. Sejak kapan dia membutuhkan Kinfei yang untuk bertahan hidup di dunia ini? Penatua Huo tersenyum dan berkata, itu berarti jika dia memasuki istana iblis, kamu dapat memasuki istana iblis bersamanya. Berhenti. Kinfei yang buru-buru melambaikan tangannya. Penatua Huo menatapnya dengan curiga. Kinfei yang menoleh untuk melihat si gila. Melihat wajah gelap si gila, Kinfei yang tidak bisa menahan tawa. Dia terbatuk kering dan berkata, Penatua Huo meremehkanmu. Aku tidak bodoh, aku tidak butuh kau untuk mengingatkanku. Orang gila itu mengerucutkan bibirnya. Ha ha. Kinfei yang tertawa, wajahnya penuh ejekan. Melihat ekspresi mereka, Tetua Huo tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah si gila. Mungkinkah orang ini tidak sederhana? Frenzi melotot ke arah Kinfei yang, lalu menatap Tetua Huo dan berkata, Tetua Huo, sejujurnya, setelah melihat penampilan penguasa menara iblis ini, aku benar-benar tidak begitu tertarik dengan istana iblismu. Aku bahkan kurang tertarik pada orang tua sepertimu yang memandang rendah orang lain. Berani sekali kau. Pria tua berambut putih itu berteriak. Dia benar-benar berani menghina Tetua Huo. Kau sedang mencari kematian. Tatapan orang gila itu beralih dan tertuju pada lelaki tua berambut putih itu. Sebuah mata merah darah tiba-tiba terbuka di antara kedua alisnya. Mata darah. Melihat ini, Kinfei yang buru-buru bergerak ke belakang si gila. Penatua Huo menatap mata berdarah di antara kedua alis orang gila, matanya penuh dengan keterkejutan. Dia benar-benar merasakan ancaman dari mata ini. Kemudian dia menatap lelaki tua berambut putih itu. Dia juga menatap mata darah matman, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia berada di alam mayat hidup lingkaran besar, dan kultifasinya jauh dari Tetua Huo. Mata darah memberinya rasa bahaya yang lebih besar. Itu seperti mata dewa kematian, penuh dengan ancaman mematikan. Kakak senior gila, tenanglah. Kemampuan bawaanmu adalah kartu truf kami, kami tidak dapat menggunakannya dengan mudah. Kinfei yang mentransmisikan suaranya. Orang gila itu mengangkat alisnya dan berbalik menatap Kinfei yang. Jangan lihat aku, jangan lihat aku. Kinfei yang buru-buru menoleh. Melihat ekspresi Kinfei yang yang ketakutan, sudut mulut orang gila itu berkedut, dan dia segera menutup mata merahnya. Dia berkata tanpa berkata-kata, apa yang membuatmu begitu gugup? Aku bahkan belum mengaktifkan kemampuan bawaanku. Bukankah ini naluri manusia? Kinfei yang tersenyum malu. Mata darah belum mengaktifkan kekuatan membatu, jadi dia tidak akan membatu. Namun, Kinfei yang telah menyaksikan sendiri kekuatan mata darah, jadi saat dia melihat orang gila mengaktifkannya, dia secara naluriah merasa takut. Seseorang harus tahu. Ini adalah orang kejam yang hampir sendirian menghancurkan seluruh klan naga. Demi Kinfei yang, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Tapi ingat ini, kalau kau berani bersikap sombong di hadapanku lagi, aku akan membiarkanmu merasakan apa artinya berharap mati saja. Orang gila itu menatap lelaki tua berambut putih itu dan mendengus dingin sebelum berbalik dan pergi. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ia menatap tetua huo dan menangkupkan kedua tangannya, terima kasih atas kebaikanmu, selamat tinggal. Setelah berkata demikian, dia buru-buru mengikutinya. Melihat punggung mereka, mata lelaki tua berambut putih itu berkilat penuh kebencian. Dia lalu menatap tetua huo dan berkata dengan marah, mereka terlalu kasar. Diam. Tetua huo menghardik. Orang tua berambut putih itu mengecilkan lehernya. Pena tua huo menatap pintu masuk yang kosong dengan tatapan serius di matanya. Apakah dia benar-benar meremehkan orang ini? Perhatiannya selalu tertuju pada Qin Fei Yang, dia juga mengira bahwa si gila hanyalah pengikut kecil Qin Fei Yang. Tetapi melihat situasi saat ini, tampaknya hal itu tidak terjadi. Karena ketika menghadapi orang gila yang marah, bahkan Qin Fei Yang tampaknya sedikit takut. Kalau tidak ada alasan lain, maka orang yang mengaku gila ini pastilah seorang pemuda yang teramat menakutkan. Dia agak bingung. Apakah karena dia tua dan buta atau pihak lain sengaja melakukan trik? Tiba-tiba, dia memikirkan sebuah rencana dan menoleh ke lelaki tua berambut putih itu dan bertanya, apakah kamu ingin membalas dendam pada mereka? Hmm, lelaki tua berambut putih itu tertegun dan buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak. Sungguh lelucon. Bahkan kamu melindungi mereka. Bagaimana mungkin aku berani membalas dendam pada mereka? Pena tua huo mendengus dingin. Aku tidak menyangka olah iblisku punya sampah sepertimu. Saya, orang tua berambut putih itu ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Tapi tiba-tiba, dia menyadari bahwa kata-kata Pena tua huo tampaknya salah. Dia menatap Pena tua huo dengan curiga dan bertanya, Pena tua huo, apa maksudmu? Pena tua huo berkata dengan marah, saya merendahkan muka saya dan mengundang mereka secara pribadi, tetapi mereka malah menolak saya. Apakah mereka mencoba mempermalukan saya? Bukankah begitu? Mereka terlalu arogan. Orang tua berambut putih itu dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Dia langsung tersenyum dan berkata, aku sudah mengerti apa maksudmu. Kamu tidak putus asa. Lakukan dengan bersih. Jangan biarkan siau yun tahu. Kata Pena tua huo. Dipahami. Orang tua berambut putih itu mengangguk dan segera bangkit untuk pergi. Bagaimana bisa balai iblisku punya orang-orang bodoh seperti itu? Melihat lelaki tua berambut putih dengan wajah penuh niat membunuh, naga api tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Kemudian, jejak antisipasi muncul di matanya. Segera setelah. Dia menghilang tanpa jejak. Titik. Kembali ke Kinfei Yang dan Pena tua huo. Setelah turun ke bawah, mereka langsung meninggalkan menara iblis. Kakak senior gila, apakah kamu benar-benar marah? Di jalanan, Kinfei Yang menatap si gila dengan geli. Omong kosong. Jika kamu, bukankah kamu akan marah? Orang gila memutar matanya. Dia benar-benar memperlakukannya sebagai kaki tangan Kinfei Yang. Lelucon macam apa ini? Saat namanya menyebar luas, Kinfei Yang bahkan belum lahir. Sebenarnya ini tidak buruk. Kinfei Yang mentransmisikan suaranya. Bagaimana itu tidak buruk? Orang gila itu mengerutkan kening. Pikirkanlah, mereka hanya memperhatikanku dan mengabaikan keberadaanmu. Jika suatu hari kita menghadapi bahaya, apakah kamu mampu mengejutkan mereka? Kinfei Yang berkata dalam hati. Itu benar. Tetapi sikap Patuahuo ini memang tidak mengenakan. Aku merasa orang-orang di balai iblis ini hampir sama saja, sok suci. Wajah orang gila itu penuh dengan penghinaan. Lagipula, kita ini manusia dari alam rendah. Bagaimana mungkin mereka menyukai kita? Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Siapa yang tidak naik selangkah demi selangkah dari bawah? Mungkinkah dia terlahir sebagai ahli alam berdaulat? Sebenarnya, dibandingkan dengan ini, aku lebih peduli tentang ini. Tidakkah kau pikir aolah iblis ini terlalu antusias padamu? Kata orang gila dalam hati. Sedikit antusias. Mungkin karena blood hole. Lagipula, ada pepatah yang mengatakan, musuh dari musuhku adalah temanku. Kata Kinfei Yang. Jika memang begitu, itu tidak masalah. Tetapi saya khawatir rencana mereka tidak sesederhana itu. Orang gila itu mendesah. Hati Kinfei Yang bergetar saat dia bertanya, maksudmu kastil kuno dan alam kura-kura hitam? Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Kata orang gila. Tatapan mata Kinfei Yang sedikit tenggelam. Dengan terungkapnya kastil kuno dan alam kura-kura hitam satu demi satu, hal semacam ini benar-benar bisa terjadi. Bagaimanapun, dunia yang independen penuh dengan godaan fatal bagi siapapun. Jangan bicarakan hal itu lagi. Orang gila itu menggelengkan kepalanya dan bertanya dalam hati, kemana kita akan pergi sekarang? Kinfei Yang merenung sejenak dan berkata, mengapa kita tidak pergi ke kota angin lagi? Baiklah. Mari kita pergi ke beberapa tempat lagi dan melihat dengan mata kepala kita sendiri. Akan lebih baik jika kita bisa memahami karakter sebenarnya dari Devil Hall. Si Gila mengangguk. Langsung. Keduanya meninggalkan kota gunung timur dan terbang ke langit. Seperti sambaran petir, mereka terbang menuju kota angin. Hanya butuh waktu setengah hari perjalanan dari East Mountain City ke Wind City. Mereka berdua tidak terburu-buru. Sepanjang perjalanan, mereka menikmati pemandangan benua timur. Sebenarnya, kalau dilihat dari sudut pandang ini, alam awan langit tidak jauh berbeda dengan alam kuno. Orang Gila itu tertawa. Setiap dunia pada dasarnya sama saja, yang membedakan hanya yang kuat dan yang lemah. Qin Fei yang tersenyum. Kalau begitu katakan padaku, apakah ada dunia yang lebih kuat di atas alam awan langit? Orang Gila itu mengangkat kepalanya dan menatap langit. Tatapan matanya begitu dalam. Hanya Tuhan yang tahu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Orang Gila itu tiba-tiba tampak teringat sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, bagaimana dengan naga api? Mengapa aku belum melihatnya di alam awan langit? Naga api. Niat membunuh terpancar di mata Qin Fei yang saat itu di neraka Raja Neter, jika Wang Ming tidak menghancurkan dirinya sendiri, dia pasti sudah mati di tangan naga api. Dalam kamusnya ada empat kata, balas dendam harus dilakukan. Orang Gila itu berkata, jika kau bertemu lagi dengan naga api sekarang, akan sangat mudah bagimu untuk membunuhnya. Tidak harus, lagi pula, ada naga es dan binatang kecil di belakangnya. Tapi kalau benar-benar ketemu, pasti tidak akan kulepaskan. Qin Fei yang tersenyum dingin. Dendam antara dia dan naga api bukan hanya masalah satu atau dua hari. Itu sudah dimulai ketika dia pertama kali memasuki reruntuhan ilahi. Bisa dikatakan demikian. Selain leluhur iblis dan yang lainnya, naga api adalah yang hidup paling lama di antara musuh-musuhnya. Pepatah yang mengatakan bahwa seekor cambuk dapat hidup seribu tahun memang benar adanya. terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selanjutnya. Sampai jumpa di video 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 selanjutnya. Terima kasih.